Intro Baik Bapak-Bapak sekalian Saya rasa peserta juga sudah banyak Dan juga tadi kami lihat Pak Rustam Sudah membawa rogongannya Dalam satu kelas ya Pak ya Pak Rustam di kopi semuanya Pak Ini Alhamdulillah berarti Total peserta sudah Sesuai dengan ini Kalau disini terdaftar tercantum 18 tapi tadi ada satu ruangan Yang juga sudah banyak sekali Jadi Insya Allah Kita sambil akan menunggu peserta lainnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Izinkan kami Akan memulai materi ini Dan seperti Yang disampaikan Pak Makso Maka nanti sesi tanya jawab Silahkan Dimasukkan di kolom cat Dan kami akan jawab Di akhir sesi setelah Presentasi ini Baik Bapak-Bapak Bapak-Bapak Accident Incident Investigation Untuk sementara mungkin kami mute semua ya Pak Sementara kami menyampaikan presentasi Semua peserta kami akan mute Kelebih dahulu Agar tidak Misik suaranya Mungkin karena ada beberapa Mungkin peserta yang Suaranya Kedengarannya Ribut ya Di sana ya Ya Pak Ya oke baik Oke Sebentar ya Pak ya Baik nih Mute Udah Oke baik Kami akan memulai Presentasi terkait materi ini Assalamualaikum warahmat Waalaikumsalam Hei Pak Oke baik Kita mute dulu ya Pak ya Kita akan mulai Presentasinya ya Oke baik Makasih Pak Dari PPA Baik Investigasi Incident Ya Pak ya Jadi nanti kita akan Mencoba Skemanya adalah Kurang lebih Demikian Ya Oke Baik Ini adalah bagian Daripada Investigasi Investigasi Satu insiden ya Pak ya Tentunya nanti kami akan Bahas secara mendetail Ya terkait bagaimana Sebenarnya proses Daripada Investigasi Insiden itu Jadi Kami awali Dengan tujuan Daripada pelatihan ini Pelatihan secara Webinar online ini Adalah tentunya Memfasilitasi Pengembangan Pengetahuan Keterampilan Dan tindakan Atau perilaku Serta komitmen Yang diperlukan oleh peserta Agar kompeten melakukan Investigasi Insiden Di tempat kerja Untuk tujuan Perbaikan Kinerja K3 nya Tapi disini Kami highlight Dua hal Sebenarnya Yang ingin kami Coba Tekankan Di dalam webinar ini Bahwa Secara webinar online Tentunya kami Lebih Menekankan Peningkatan Kepengetahuan Dan komitmen Pak Itu harapannya Sedangkan Kalau dari aspek Keterampilan Karena di dalam webinar ini Kita tidak melakukan Praktek langsung Tidak melakukan Proses Studi kasus Atau Melakukan praktek Atau Small group discussion Mungkin Agak kami Tidak highlight Di sini Jadi Tujuan webinar ini Adalah Lebih Fokus Ke arah Peningkatan Knowledge Pengetahuan Terkait Masalah Insiden Investigasi Serta Harapan kami Adalah Tidak hanya Knowledge nya Saja Yang menaik Yang meningkat Tapi Komitmen Komitmen Bapak-bapak Komitmen Terkait Pelaksanaan Investigasi Ini juga Nantinya Bisa Lebih Baik Jadi Kalau kita Melihat Training berbasis Kompetensi Selalu Berbicara Tiga hal Ya Pak Yaitu Untuk Orang Kompeten Itu adalah Apabila Knowledge nya Terpenuhi Keterampilannya Terpenuhi Dan juga Aspek Perilakunya Attitudenya Itu yang Harus dicapai Di dalam Training berbasis Kompetensi Namun Kali ini Karena kita Sifatnya Hanya Sharing Knowledge Tentunya Untuk Aspek Keterampilan Tidak ada Sesi Tersendiri Misalnya Harus Praktek Dan Sebagainya Maka Ini tidak Kami Tonjolkan Disini Jadi Harapannya Hari ini Kita bisa Meningkatkan Pengetahuan Kita Dan juga Meningkatkan Etitude Atau Komitmen Kita Terhadap Implementasi Daripada Investigasi Investigasi Insiden Insiden Ini Di tempat Kerja Tentunya Dalam hal ini Ujung-ujungnya Adalah Harapannya Bisa Memperbaiki Kinerja K3 Kita Di lapangan Ini adalah Tujuan pelatihan Yang Kami Selenggarakan Ada Tiga topik Nanti Bapak-bapak Yang akan Kami Sampaikan Dalam Investigasi Insiden Ini Dalam topik Matain Investigasi Insiden Ini Yang pertama Adalah Kami Akan Sampaikan Terkait Pendahuluan Pendahuluan Kemudian Nanti Berikutnya Adalah Kami Topik Kedua Akan Menyampaikan Lost Caution Model Lost Caution Model Dan Yang Terakhir Topik Ketiga Itu Proses Investigasi Insiden Dan Analisanya Jadi Dalam Pertemuan Hari ini Kita Akan Membujarakan Tiga Topik Sekaligus Bagaimana Pak Samsir Itu Kalau Sampai Menjelaskan Sampai Topik Satu Dua Tiga Dia Tidak Tetap Yang Pertama Muncul Iya Nanti Berikutnya Nanti Ada Di Slide Berikutnya Ini Hanya Pengawalan Jadi Intinya Bahwa Nanti Di Sesi Training Insiden Investigasi Ini Kami Akan Menyampaikan Tiga Topik Tiga Topik Jadi Kami Awali Dengan Pendahuluan Kemudian Nanti Kedua Loss Caution Model Dan Yang Ketiga Proses Investigasi Insiden Dan Analisanya Pak Jadi Itu Yang Akan Kami Sampaikan Baik Kita Awali Dengan Topik Pertama Kita Berbicara Terlebih Dahulu Terkait Dasar Filosofi Pencegahan Insiden Dasar Filosofi Pencegahan Insiden Jadi Disini Saya Akan Berbicara Terkait K3 Sebelum Era Revolusi Industri Bahwa Sebenarnya K3 Itu Berkembang Bapak-bapak Sudah Muncul Lama Sekali Sejak Adanya Revolusi Industri Industri Disana Banyak Berkembang Perusahaan Pabrik-pabrik Yang Menghasilkan Barang Ataupun Jasa Yang pada Akhirnya Itu Dimulai Di Inggris Kalau Nggak Salah Di Abad Keberapa Abad Revolusi Industri Yang Jelas Itu Mungkin Abad 18 Industri Mulai Berkembang Sangat Pesat Sekali Dan Dampaknya Adalah Dengan Peningkatan Revolusi Industri Itu Ternyata Juga Terkait Dengan Meningkatnya Angka Kecelakaan Pak Nah Disitulah Mulai Timbul Adanya Pentingnya Mengenai Masalah K3 Keselamatan Kesehatan Kerja Di Satu Industri Ya Nah K3 Di Masa Itu Tentu Saja Mengalami Perkembangan Sampai Sekarang Ini Ya Perkembangan Yang Cukup Pesat Gitu Ya Pak Ya Dari Keilmuan Ataupun Teori-teori Berkembang Sangat Cepat Dimana Kalau Seandainya Di Masa Lalu Mungkin K3 Itu Adalah Semacam Kecelakaan Terjadi Itu Adalah Orang Berpikir Hanya Karena Faktor Nasib Gitu Ya Jadi Pada Awalnya Seperti Demikian Namun Secara Perlahan Ilmu Pengetahuan Berkembang Ilmu Pengetahuan K3 Berkembang Dan Pada Akhirnya Muncullah K3 Modern Nah K3 Modern Ini Sudah Mulai Muncul Teori Teori Yang Ternyata Kalau Kita Berbicara Kecelakaan Itu Adalah Sebenarnya Bukan Karena Faktor Kebetulan Bukan Karena Faktor Nasib Tapi Karena Ada Satu Rentetan Peristiwa Nah Inilah Mulai Berkembangnya Keilmuan Terkait Masalah Pencegahan Insiden Ini Nah Upaya Pencegahan Insiden Dan Dalam Alihini Juga Mengenai Penyakit Akibat Kerja Tentunya Harus Kita Pahami Filosofi Dasar Yang Harus Kita Pegang Bersama Sama Sebagai Seorang Pengawas Di Lapangan Ataupun Sebagai Bagian Dari Manajemen Perusahaan Kita Adalah Bagian Dari Manajemen Perusahaan Bahwa Kecelakaan Itu Adalah Merupakan Satu Bentuk Tanggungjawab Moral Jadi Kalau Seandainya Terjadi Satu Kecelakaan Itu Sebenarnya Adalah Kita Sebagai Salah Satu Bagian Dari Manajemen Perusahaan Mempunyai Tanggungjawab Moral Yang Apa Tanggungjawab Moral Yang Bahwa Ini Sesuatu Yang Sangat Tidak Boleh Terjadi Kita Harus Mempunyai Satu Konsep Yang Sama Bahwa Kecelakaan Itu Sekecil Apapun Sesuatu Yang Secara Moral Tidak Boleh Terjadi Itu Merupakan Tanggungjawab Moral Yang Tidak Baik Apalagi Anda Sebagai Seorang Pengawas Bagian Besar Mungkin Disini Adalah Di Level Pengawas Kita Harus Menanamkan Dalam Diri Kita Bahwa Kecelakaan Itu Merupakan Tanggungjawab Moral Yang Kalau Seendainya Ini Terjadi Ini Merupakan Satu Hal Yang Sangat Memalukan Buat Saya Ini Tidak Boleh Terjadi Ini Adalah Dasar Filosofi Pertama Yang Harus Kita Pahami Bersama Sama Kemudian Berikutnya Adalah Pencegahan Insiden Atau Terjadinya Insiden Perusahaan Pak Kalau Seandainya Kecelakaan Terjadi Maka Ini Dampaknya Adalah Akan Terjadi Satu Ketidak Efisiensian Di Dalam Prosesnya Proses Produksi Di Perusahaan Dan Ini Tentunya Akan Sangat Merudikan Termasuk Akan Berdampak Terhadap Produktivitas Kemudian Insiden Itu Adalah Juga Akan Berdampak Terhadap Masalah Sosial Bagaimana Dengan Nasib Keluarganya Misalnya Taruhlah Terjadi Satu Kecelakaan Menimpa Seorang Karyawan Sehingga Dia Mengalami Cacat Tetap Ataupun Mengalami Kematian Nah Ini Tentunya Akan Berpengaruh Terhadap Kondisi Dari Keluarganya Anak Istrinya Dan Orang Tuanya Dan Lain Sebagainya Dan Ini Tentunya Akan Berdampak Terhadap Masalah Sosial Dan Juga Pencegahan Insiden Itu Adalah Juga Merupakan Salah Satu Bentuk Komitmen Kita Atau Bentuk Pelaksanaan Terhadap Salah Satu Persyaratan Regulasi Perundang-undangan Jadi Kalau Suatu Perusahaan Itu Angka Kecelakaannya Cukup Tinggi Ataupun Terjadi Satu Kecelakaan Maka Ini Tentunya Merupakan Salah Satu Bentuk Pelanggaran Terhadap Regulasi Regulasi Pemerintah Karena Di dalam Regulasi Pemerintah Di antaranya Mungkin Di undang-undang Dasar 45 Khususnya Di pasal 27 Yang terkait Mengenai Masalah Apa ya Pasal 27 Kalau tidak salah Bunyinya Setiap Warga negara Berat atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang layak Nah Pekerjaan Dan Penghidupan Yang layak Itu adalah Kaitannya Mengenai Masalah Safety Juga harus Diljalankan Nah Kalau Seandainya Tidak Suatu Perusahaan Ternyata Mengabaikan Mengenai Masalah Pencegahan Kecelakaan Ini Berarti Mengabaikan Salah Satu Pasal Di undang-undang Dasar 45 Khususnya Di pasal 27 Kemudian Kaitannya Lagi Juga Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 70 Yang Merupakan Turunan Daripada Pasal 23 Pasal 27 Undang-undang Dasar 45 Ya Undang-undang Nomor 1 Tahun 70 Itu adalah Berbicara Terkait Keselamatan Kerja Bapak-bapak Ya Disana Banyak Diatur Mengenai Ketentuan-ketentuan Ataupun Hak-hak Dan Kewajiban Yang harus Dijalankan Baik itu Oleh Perusahaan Maupun Si karyawan Sendiri Terkait Mengenai Masalah Keselamatan Kerjanya Nah Nah Ini Ini Adalah Juga Salah Satu Filosofi Penjagaan Insiden Itu Adalah Salah Satu Bentuk Implementasi Untuk Mentaati Segala Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Dan Undang-undang Turunannya Pak Regulasi-regulasi Turunannya Itu Banyak Sekali Yang Kita Tidak Bahas Di Sini Kalau Seandainya Di Offline Mungkin Kita Akan Bahas Secara Detil Tapi Disini Kita Tidak Sampaikan Terkait Regulasi Mengenai Masalah Insiden Ini Pencegahan Insiden Di Satu Perusahaan Ini Bapak Bapak Nah Jadi Itu Adalah Dasar Daripada Filosofi Pencegahan Ketelakaan Ya Baik Berikutnya Adalah Sebenarnya Tujuan Utama Insiden Investigasi Insiden Itu Apa Ini Akan Kami Sampaikan Secara Secara Yang Utamanya Pak Yang Utamanya Ya Walaupun Sebenarnya Turunan Daripada Tujuan Investigasi Ini Akan Banyak Lagi Nantinya Tapi Yang Secara Utamanya Tujuan Daripada Investigasi Itu Adalah Kita Harus Pahami Bersama Kita Harus Punya Satu Konsep Mindset Yang Sama Di Antara Kita Semua Yang Hadir Disini Ya Bahwa Tujuan Investigasi Itu Adalah Bukan Untuk Mencari Siapa Yang Bersalah Pak Ya Itu Harus Benar-benar Kita Pegang Pak Sering Kita Dapati Di Lapangan Ya Saya Sendiri Punya Pengalaman Pak Ya Bahwa Investigasi Itu Adakalanya Di Awal Itu Sudah Di State Oke Kita Melakukan Investigasi Ini Kita Akan Cari Tahu Siapa Nanti Yang Pantas Untuk Di PHK Siapa Yang Pantas Untuk Dikasih SP Nah Kalau Seandainya Arahnya Adalah Semacam Itu Berarti Berarti Tidak Sesuai Dengan Konsep Di Dalam Implementasi Investigasi Insiden Ini Pak Karena Pada Prinsipnya Jangan Di Awal Itu Adalah Kita Tujuannya Ke Arah Sana Tujuan Pokoknya Adalah Bukan Ke Arah Sana Bukan Untuk Mencari Siapa Yang Salah Tapi Tujuan Investigasi Yang Utama Itu Adalah Untuk Mencari Penyebab Utama Penyebab Penyebab Utama Daripada Insiden Itu Nanti Kita Akan Pelajari Bersama Di Dalam Tahapan Proses Analisa Penyebab Kecelakaan Itu Apa Saja Di Sana Nanti Kita Akan Lihat Bersama Jadi Mencari Penyebab Penyebab Utamanya Pak Dari Insiden Tersebut Setelah Penyebab Utamanya Kita Sudah Dapatkan Maka Tentunya Harapannya Kita Bisa Membuat Langkah Langkah Nyata Pak Untuk Mengatasi Kelemahan Kelemahan Tersebut Dari Penyebab Penyebab Yang Telah Teridentifikasi Tersebut Yang Tadi Kita Sampaikan Jadi Langkah Langkah Nyata Supaya Nanti Ketelakaan Itu Tidak Akan Terjadi Lagi Itu Tujuan Utama Investigasi Insiden Adalah Itu Sekali Lagi Janganlah Tujuan Utama Insiden Kita Untuk Mencari Siapa Yang Salah Tapi Tujuan Utamanya Untuk Mencari Sebabnya Kalau Seandainya Penyebab Utamanya Sudah Ketahuan Kita Bisa Menentukan Langkah 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 Untuk Tindakan Perbaikan Sehingga Kecelakaan Berikutnya Tidak Terjadi Lagi Atau Bisa Mencegah Kecelakaan Kecelakaan Yang Lainnya Mengapa Insiden Harus Dilaporkan Dan Diidentifikasi Karena Disini Harus Dilaporkan Supaya Kecelakaan Yang Lebih Parah Yang Lebih Serius Itu Bisa Kita Hindari Ataupun Supaya Tidak Terulang Kembali Kecelakaan Atau Tidak Terjadi Kecelakaan Yang Lebih Serius Lebih Parah Itu Adalah Kenapa Suatu Insiden Itu Harus Dilaporkan Dan Selanjutnya Di Investigasi Baik Sekarang Saya Akan Berbicara Terlebih Dahulu Terkait Istilah Dan Definisi Mungkin Rekan-rekan Sekalian Sering Mendengar Kata-kata Insiden Insiden Eksiden Nah Ini Harus Mempunyai Satu Persepsi Yang Sama Bahwa Insiden Itu Adalah Suatu Kejadian Yang Dapat Atau Disini Adalah Telah Yang Dapat Atau Telah Mengakibatkan Cidera Yang Tidak Diinginkan Pada Orang Dan Atau Kerusakan Properti Kerugian Pada Proses Atau Produksi Jadi Ini Adalah Suatu Kejadian Jadi Semua Kejadian Baik Sifatnya Yang Sudah Mengakibatkan Kerugian Yang Tadi Dikatakan Terhadap Orangnya Properti Lingkungan Atau Produksi Dan Prosesnya Ataupun Yang Dalam Alihnya Adalah Yang Dapat Yang Dapat Itu Berarti Pengertian Adalah Kemungkinan Dapat Belum Menimbulkan Satu Kerugian Itu Sendiri Itu Adalah Insiden Nah Kalau Seandainya Kita Berbicara Eksiden Itu Adalah Seandainya Sudah Menimbulkan Satu Kerugian Ya Yaitu Suatu Kejadian Yang Tidak Diinginkan Tidak Direncanakan Telah Mengakibatkan Satu Kerugian Kerugian Dalam Hal ini Adalah Bisa Menyangkut Ke Orangnya Pada Fisik Orangnya Ataupun Kerusakan Propertinya Atau Lingkungan Kerusakan Properti Termasuk Di Dalamnya Lingkungan Kemudian Kerugian Terhadap Proses Atau Produksinya Nah Itu Adalah Definisi Daripada Kecelakaan Ya Jadi Itu Jadi Yang Sudah Mengakibatkan Satu Kerugian Jadi Kalau Insiden Itu Bisa Suatu Kejadian Yang Dapat Atau Yang Telah Baik Itu Sudah Mengakibatkan Kerugian Ataupun Yang Belum Timbul Kerugian Nah Sehingga Disini Ada Lebih Teman-teman Mungkin Juga Lebih Pernah Mendengar Kata-kata Hampir Celaka Nah Hampir Celaka Atau Near Miss Near Miss Disini Adalah Merupakan Bagian Daripada Insiden Ya Bapak-bapak Jadi Suatu Kejadian Yang Tidak Diinginkan Yang Tidak Mengakibatkan Kecidera Pada Orang Kerusakan Properti Dan Kerugian Pada Proses Atau Produksi Jadi Hampir Celaka Mempunyai Potensi Risiko Tinggi Yang Dalam Hal ini Adalah Juga Tetap Harus Di Investigasi Sehingga Kenapa Judul Title Kita Adalah Bukan Accident Investigation Investigation Tapi Lebih Kearah Incident Investigation Atau Investigasi Terhadap Insiden Karena Sekali Lagi Yang Harus Kita Investigasi Itu Adalah Semua Kejadian Baik Yang Telah Merugikan Kecelakaan Maupun Yang Hampir Celaka Yang Hampir Menimbulkan Kerugian Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Kalau Tadi Kita Lihat Definisinya Jadi Itu Juga Hampir Celaka Pun Itu Adalah Perlu Kita Lakukan Investigasi Kemudian Hampir Kena Ada Mungkin Bapak Bapak Rekan Rekan Sekalian Bukan Bapak Bapak Saja Ada Peserta Ibu Ibu Juga Butere Dan Sebagainya Mohon Maaf Hampir Kena Hampir Kena Itu Biasa Disebut Dengan Close Call Tindakan Tidak Aman Yang Mencolok Yang Dilakukan Oleh Seseorang Namun Belum Dikategorikan Sebagai Suatu Insiden Jadi Perbedaan Antara Near Hit Hampir Kena Dengan Hampir Celaka Near Miss Near Hit Near Miss Itu Adalah Kalau Hampir Celaka Itu Adalah Sudah Terjadi Kontak Dengan Enersi Sudah Terjadi Kontak Sedangkan Kalau Pada Hampir Kena Itu Adalah Belum Terjadi Kontak Di Sini Masih Berupa Satu Tindakan Yang Mencolok Yang Dilakukan Seseorang Yang Bisa Berpotensi Ke Arah Terjadinya Kontak Enersi Tadi Itu Sedikit Mungkin Ini Memberikan Gambaran Saja Karena Kadang-kadang Mungkin Satu Ketika Kita Akan Mendapatkan Satu Term Apa Sih Hampir Kena Atau Near Hit Apa Sih Near Miss Tentunya Kita Sudah Mulai Paham Sekarang Jadi Mungkin Secara Tingkatan Kecelakaan Insiden Itu Adalah Bisa Berupa Eksiden Bisa Berupa Near Miss Atau Hampir Celaka Ada Satu Satu Definisi Lagi Yang Harus Kita Ketahui Adalah Hampir Kena Itu Satu Bentuk Tindakan Tidak Aman Yang Dalam Hal ini Sangat Berpotensi Sekali Tapi Belum Terjadi Satu Kontak Enersi Yang Terjadi Di Situ Baik Kami Lanjutkan Kembali Kemudian Mungkin Juga Rekan-rekan Sekalian Sering Mendengar Penyakit Akibat Kerja Penyakit Akibat Kerja Itu Adalah Kejadian Yang Bukan Disebabkan Oleh Kecelakaan Atau Insiden Tunggal Yang Tiba-tiba Namun Disebabkan Karena Keterpaparan Yang Berkepanjangan Dari Faktor-faktor Yang Ada Di Lingkungan Kerja Misalnya Apa Faktor-faktor Yang Ada Di Lingkungan Kerja Bisa Jadi Berupa Kebisingan Bisa Jadi Merupakan Debu Bisa Jadi Berupa Pencahayaan Dan Lain Sebagainya Banyak Sekali Faktor-faktor Lingkungan Kerja Yang Dalam Hal ini Bisa Berdampak Terhadap Munculnya Penyakit Akibat Kerja Dan Ini Biasanya Akan Menimbulkan Satu Apa Penyakit Akibat Kerja Setelah Keterpaparannya Berlangsung Sangat Cukup Lama Memerukan Waktu Beberapa Tahun Kemudian Nah Itulah Yang Disabur Dengan Penyakit Akibat Kerja Jadi PAK Bisa Terjadi Dalam Perode Yang Singkat Karena Reaksi Fisiologi Melalui Keterpaparan Jadi Reaksi Fisiologi Masing-masing Orang Tentunya Berbeda Ada Orang Yang Cepat Sekali Mengalami Apa Ya Satu Kondisi Yang Buruk Atau Mengalami Kondisi Penyakit Akibat Kerja Karena Mungkin Kondisi Fisiologinya Yang Sangat Rentan Atau Sangat Lemah Misalnya Nah Itu Bisa Terjadi Tapi pada Umumnya Adalah Kalau Kita Berbicara Penyakit Akibat Kerja Itu Adalah Sifatnya Menaun Kronis Ya Baik Di sini Saya Akan Menyinggung Terkait Teori Rasio Insiden Yang Dalam Hal Ini Dikemukakan Oleh Seorang Ilmuwan Barat Ya Seorang Frank Bird Tahun 69 Ya Jadi Sudah Cukup Lama Mungkin Di antara Rekan-rekan Sekalian Sahabat Safety Brenner Ini Ada Yang Kemungkinan Belum Lahir Kali Ya Tapi Ternyata Ilmu Ilmu K3 Di Luar Sudah Berkembang Sangat Pesat Sekali Di Sini Jadi Seorang Frank Bird Di Sini Menyampaikan Satu Teori Rasio Insiden Dimana Ada Satu Piramida Disini Yang Ditunjukkan Di Piramida Bawah Itu Adalah Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Yang Angkanya Bisa Mencapai 20.000 Kasus Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Nah Disini Yang Bisa Kita Pelajari Adalah Bahwa Satu Kejadian Kecelakaan Fatality Atau Cidera Parah Yang Terjadi Itu Adalah Tidak Serta Merta Terjadi Begitu Saja Rekan Sekalian Tapi Diawali Satu Proses Bahwa Adanya Temuan Kondisi Dan Tindakan Tidak Aman Yang Tidak Dilakukan Tidak Lanjut Jadi 20.000 Terjadinya Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Di Lapangan Itu Akan Berpotensi Terjadinya 600 Nirmis Hampir Celaka Dari 600 Kejadian Nirmis Ini Kalau Seandainya Tidak Dilakukan Upaya Investigasi Atau Menghentikannya Maka Akan Berpotensi Terjadinya 30 Property Damage Kerusakan Yang Mengibatkan Kerusakan Property Dari 30 Kejadian Property Damage Maka Berpotensi Terjadinya 10 Kejadian Berakibat Cidera Ringan Dan Dari 10 Kejadian Ringan Akan Berpotensi Terjadinya Puncak Daripada Piramida Yaitu Kecelakan Valactality Atau Kejadian Kecelakan Yang Mengibatkan Cidera Berat Nah Ini Yang Kita Tidak Inginkan Jadi Kalau Kita Melihat Piramida Semacam Ini Tentunya Kita Sebagai Pengawas Di Lapangan Khususnya Bapak Bapak Atau Ibu Yang Sebagai Pengawas Lapangan Anda Untuk Menghentikan Supaya Tidak Terjadi Puncak Piramida Maka Yang Anda Lakukan Adalah Harus Mengawali Dari Dengan Cara Menghilangkan Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Ini Pak Dengan Anda Menghilangkan Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Maka Otomatis Piramida Piramida Di Atasnya Akan Bisa Kita Hentikan Nah Kenapa Frank Bird Mengambil Satu Kesimpulan Teori Semacam Ini Dia Melakukan Penyelidikan Ini Tidak Hanya Dalam Jangka Waktu Satu Dua Tahun Saja Hampir Lima Tahun Dia Melakukan Penyelidikan Ini Dan Juga Dia Tidak Hanya Mengamati Di Kalau Tidak Salah Kalau Tidak Keliru Itu Hampir Di 17.000 Perusahaan Yang Telah Dia Amati Terkait Bagaimana Rasio Angka Kecelakaan Yang Terjadi Di Sana Dan Memang Dari Apa Yang Dia Lakukan Penelitian Atau Penelidikan Ini Selama Bertahun Tahun Di Sekian Ribu Perusahaan Tersebut Ternyata Semuanya Menggambarkan Satu Rasio Yang Sama Bahwa Kecelakaan Yang Di Atas Tinggi Itu Adalah Diawali Peristiwa Peristiwa Di Bawahnya Yang Tidak Kita Kendalikan Nah Anda Sebagai Pengawas Operasional Sebagai Pengawas Lapangan Itu Adalah Tugas Anda Pada Tataran Di Piramida Yang Paling Bawah Mengeliminasi Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Angka Yang Tadi Ditunjukkan Yaitu 20.000 Kemudian Terjadi 600 Nirmis Kemudian Terjadi 30 Property Damage Terjadi 10 Minor Injury Terjadi 1 Fatality Atau Serious Injury Ini adalah Angka Rasio Bukan Angka Yang Pasti Tentunya Pak Jadi Angkanya Angkanya Bisa Beda Beda Tapi Rasio Adalah Demikian Ini Yang Kita Bisa Pelajar Dari Teori Yang Disampaikan Oleh Frank Terkait Rasio Insiden Ini Sekali Lagi Tugas Kita Adalah Mengeliminasi Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Agar Tidak Terjadi Apa Yang Ada Di Puncak Piramida Baik Mengulas Kembali Tentunya Semua Kami Ini Patokannya Mungkin Pesertanya Tidak Hanya Dari Tambang Tapi Tidak Mengapa Ini Saya Mengulas Sedikit Terkait Klasifikasi Cidra Yang Terdapat Di Dalam Capman 1827 K Garing 30 Garing Mem Garing 2018 Ya Di Lampiran 3 Bahwa Sebenarnya Kalau Di Pertambangan Ini Berlaku Di Pertambangan Pak Klasifikasi Menurut ESDM Klasifikasi Kecelakaan Adalah Ada Tiga Yang Pertama Adalah Klasifikasi Cidra Ringan Cidra Ringan Adalah Suatu Kecelakaan Yang Mengakibatkan Seorang Pekerja Itu Tidak Mampu Bekerja Lebih Dari Satu Hari Kurang Dari Tiga Minggu Jadi Patokannya Adalah 21 Hari Atau Tiga Minggu Termasuk Disini Adalah Hari Minggu Dan Hari Hari Libur Itu Adalah Cidra Ringan Kemudian Cidra Berat Itu Adalah Kecelakaan Yang Mengakibatkan Pekerja Tidak Mampu Kembali Bekerja Lebih Dari Tiga Minggu Lebih Dari Tiga Minggu Dan Dan Disini Adalah Termasuk Kecelakaan Yang Mengakibatkan Cacat Tetap Cacat Tetap Cacat Tetap Serta Ada Kecelakaan Kecelakaan Tertentu Yang Dalam Hal ini Adalah Tidak Tergantung Lamanya Hilang Hari Kerja Tapi Mengalami Cidra Yang Sebagai Berikut Misalnya Keretakan Tulang Tengkorak Tulang Punggung Pinggul Lengan Lengan Atas Lengan Bawah Nah Itu Juga Masuk Kategori Kecelakaan Berat Termasuk Kecelakaan Berat Berikutnya Yang Tidak Tergantung Lamanya Hilang Hari Kerja Adalah Kalau Seandainya Terjadi Pingsan Atau Kurang Oksigen Misalnya Jadi Orang Pingsan Karena Kekulangan Oksigen Misalnya Bekerja Di area Confined Space Kemudian Hilang Hari Kerja Kurang Dari 21 Hari Tetap Dikategorikan Sebagai Kecelakaan Cidera Berat Termasuk Cidera Berat Adalah Luka Berat Atau Terkoyak Dan Persendian Lepas Untuk Pertama Kali Misalnya Seseorang Mengalami Kecelakaan Sendi Baunya Lepas Untuk Pertama Kali Itu Adalah Disebut Cidera Berat Kalau Seandainya Lepasnya Sudah Berulang Misalnya Pernah Terjadi Sendinya Lepas Kemudian Sudah Di Obati Sudah Sembuh Kemudian Satu Ketika Dia Mengangkat Barang Sendinya Lepas Kembali Nah Kalau Seandainya Sudah Persendian Lepas Ini Sudah Berulang Itu Sudah Tidak Dimasukkan Sebagai Kategori Cidera Berat Kemudian Yang Terakhir Adalah Kecelakaan Mati Yaitu Kecelakaan Yang Berakibat Mati Nah Disini Di Capman 1827 Berbeda Dengan Di Capman 55K Yang Dulu Kalau Capman 55K Yang Sudah Dicabut Itu adalah Mati Itu adalah Dalam Periode Waktu 1x24 Jam Tapi Untuk Di Capman 1827 Kecelakaan Mati Itu adalah Tidak Tergantung Lamanya Hari Apabila Kematian Itu Misalnya Satu Bulan Kemudian Tapi Diakibatkan Karena Ada Korelasinya Dengan Kecelakaan Yang Dialami Tetap Akan Dimasukkan Sebagai Kecelakaan Kategori Atau Klasifikasi Mati Oh Satu Jam Ya Kan Tadi Mulai Sembilan Lewat Sepuluh Jadi Eh Pak Ya Jadi Nanti Sepuluh Lewat Baik Saya percepat Kalau Gitu Ya Ini Mungkin Saya percepat Teman-teman Ya Oke Nah Klasifikasi Kecelakaan Berikutnya Adalah Menurut Emsa 30 CFR Mind Safety Health Administration Itu Juga Banyak Kita Pak Khusususnya Ditambang Ya Pak Adanya FAC NDL RAC LTE Dan Fatality Baik Ini Mungkin Hanya Tamban-tamban Aja Sebenarnya Masih Di Pendahuluan Kami Akan Percepat Saja Ya Ini Pun Juga Banyak Kita Gunakan Di 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 Dunia Tambang Ya Klasifikasi Ini Nah Ini Adalah Klasifikasi Menurut Emsa Nah Baik Kita Akan Masuk Ke Topik Kedua Model Sebab Akibat Kerugian Atau Insiden Atau Biasa Kita Kenal Dengan Lost Caution Model Nah Lost Caution Model Kita Yang Akan Kita Ketengahkan Di Sini Adalah Teorinya Yang Dari Frank Butt Juga Pak Sebenarnya Lost Caution Model Atau Biasa Orang Mengenal Dengan Teori Domino Itu Berkembang Pak Ya Awal Mula Cikal Bakal Lost Caution Model Teori Domino Ini Adalah Munculnya Dari Henrich Sebenarnya Henrich Juga Mengeluarkan Satu Teori Domino Yang Kurang Lebih Mungkin Seperti Ini Tapi Dia Lebih Apa Ya Saya Katakan Teori Henrich Itu Dia Lebih Banyak Menyalahkan Kemanusianya Gitu Nah Itu Kurang Lebih Henrich Mengeluarkan Teori Domino Itu Adalah Tahun 1939 1939 Berkembang Berkembang Yang Akhirnya Tahun Sekitar 69 Frank Mengeluarkan Lagi Teori Domino Dengan Menurut Konsep Dia Menurut Perbaikan Konsep Dia Yang Seperti Kita Tunjukkan Di Sini Bapak Bapak Ya Dan Teori Lost Caution Model Ini Yang Nantinya Banyak Digunakan Sebagai Dasar Yang Nantinya Banyak Digunakan Sebagai Dasar Untuk Analisa 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 Satu Insiden Ya Nanti Kita Akan Tunjukkan Analisa Proses Analisa Insiden Itu Apa Saja Banyak Sekali Teori Formula Yang Digunakan Tapi Nanti Yang Disini Kita Coba Korelasikan Dengan Materi Kita Di hari Ini Insiden Domino Domino Yang Disampaikan Oleh Frank Yang Sebagai Salah Satu Model Teori Yang Banyak Digunakan Di Dalam Proses Melakukan Investigasi Kecelakaan Jadi Urutan Penyebab Insiden Itu Adalah Kurang Lebih Diawali Dengan Domino Yang Pertama Ini Mungkin Bagi Rekan Rekan Banyak Yang Sudah Paham Tapi Mungkin Ada Sebagian Yang Belum Mungkin Kita Akan Brief Bahwa Diawali Dengan Adanya Kurangnya Pengawasan Lack Of Control Lack Of Commitment Dari Management Ini Akan Berdampak Terjadinya Penyebab Dasar Daripada Kecelakaan Atau Root Causes Of Accident Root Causes Of Accident Di Sini Itu Adalah Faktor Pekerjaan Dan Faktor Pribadi Personal Faktor Dan Job Faktor Kegagalan Berikutnya Adalah Kalau Seandainya Terjadi Faktor Penyebab Dasar Di Satu Organisasi Maka Akan Timbul Mengakibatkan Kegagalan Pada Domino Berikutnya Yaitu Munculnya Penyebab Langsung Kecelakaan Yaitu Kondisi Tidak Aman Dan Tindakan Tidak Aman Atau Kita Biasa Singkat Dengan KTA Dan TTA Baik Kita Masih Bicara Terkait Yang Tadi Saya Sampaikan Ada Lost Caution Model Dari Frank Bird Nanti Kita Akan Sampaikan Kita Akan Kupas Bersama Sama Sama Untuk Di Masing Domino Pak Jadi Secara Umum Dulu Kami Sampaikan Bahwa Kurang Lebih Adalah Ini Maaf Saya Khawatir Tidak Oke Baik Jadi Ini Adalah Teori Domino Yang Kami Ketengahkan Disini Model Lost Causes Of Insiden Jadi Satu Kecelakaan Itu Adalah Tadi Kami Singgung Kembali Bahwa Diawali Karena Kurangnya Pengawasan Atau Lack Of Control Ataupun Komitmen Yang Nanti Akhirnya Akan Muncul Terjadinya Root Causes Of Exiden Atau Penyebab Dibadah Kecelakaan Dimana Root Causes Of Exiden Ini Ada Dua Yaitu Job Vector Dan Personal Vector Kegagalan Pada Penyebab Dasar Kecelakaan Maka Akan Timbul Terjadinya Kondisi Tidak Aman Dan Tindakan Tidak Aman Di Lapangan Dan Inilah Jikal Bakal Terjadinya Satu Contact 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 Enersi Yang Mengakibatkan Satu Inciden Kita Berbicara Di Tiga Domino Awal Itu Adalah Disini Belum Terjadi Contact Barulah Terjadi Contact Enersi Itu Adalah Pada Saat Terjadi Inciden Ini Inciden Ini Bermacam Macam Tentunya Bentuknya Bentuk Contact Enersinya Ada Yang Mungkin Tertabrak Menabrak Terpukul Terjepit Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Pada Saat Terjadi Contact Kemudian Terjadi Contact Kemudian Ternyata Contact Tersebut Adalah Di Luar Ambang Batas Threshold Limit Daripada Si Manusia Atau Lingkungan Atau Propertinya Sehingga Mengakibatkan Terjadi Cidera Atau Kerusakan Nah Disinilah Domino Berikutnya Akan Gagal Berarti Akan Terjadi Satu Kecelakaan Disini Tadi Insiden Kemudian Terjadi Eksiden Disini Kalau Seandainya Sudah Timbul Satu Kerugian Berarti Ini Adalah Pasca Kontakt Sesudah Kontaktnya Dan Sesudah Kontakt Ini Akhirnya Mengakibatkan Satu Timbulnya Biaya Nah Ini Adalah Lost Caution Of Models Yang Dalam Ini Adalah Kita Meriver Ke Teori Dari Frank Bird Langkaian Sebab Akibat Daripada Satu Kerugian Atau Kecelakaan Kalau Kita Berbicara Terkait Teori Lost Caution Of Model Itu Adalah Kita Melihat Dari Arah Ke Kiri Sampai Ke Kanan Pak Jadi Dari Mulai Domino Yang Pertama Disini Mengakibatkan Kegagalan Di Domino Yang Kedua Domino Kedua Akhirnya Mengakibatkan Runtuhnya Domino Yang Ketiga Domino Ketiga Mengakibatkan Runtuhnya Domino Keempat Dan Sampai Timbul Kecelakaan Di Domino Kelima Dan Domino Keenam Itu Adalah Rangkaiannya Seperti Itu Tapi Nanti Kalau Kita Berbicara Terkait Proses Investigasi Insiden Atau Proses Analisa Insiden Itu Adalah Kita Akan Balik Mindset Kita Bukan Dari Kiri Ke Kanan Tapi Dari Kanan Ke Kiri Nah Itu Yang Nanti Akan Kita Jelaskan Di Topik Bahasan Yang Ketiga Pak Terkait Proses Investigasi Insiden Dan Analisa Jadi Kita Masih Bicara Terkait Teori Lost Caution Of Model Di Bagian Part Tahap Yang Kedua Yang Kita Disarakan Disini Baik Ini Tadi Yang Saya Jelaskan Secara Di Awal Pada Slide Awal Tadi Bapak Bahwa Domino Itu Adalah Kelemahan Sistem Kontrol Pak Kelemahan Sistem Kontrol Itu Apa Disini Apakah Ada Nah Nanti Ada Disini Nanti Kita Akan Bahas Kemudian Mengakibatkan Kelemahan Runtuhnya Di Domino Yang Kedua Yaitu Adanya Faktor Manusia Dan Faktor Kepekerjaan Yang Dalam Hal Ini Adalah Merupakan Penyebab Dasar Dari Kecelakaan Kemudian Runtuhnya Domino Kedua Akan Muncul Mengakibatkan Runtuhnya Di Domino Yang Ketiga Yaitu KTA TTA Atau Biasa Biasa Sebut Dengan Penyebab Langsung Kecelakaan Sehingga Disini Terjadilah Kontakt Enersi Yang Biasa Kita Sebut Dengan Adanya Insiden Satu Insiden Yang Belum Menimbulkan Kerugian Biasa Kita Sebut Dengan Nirmis Tapi Kalau Seandainya Insiden Ini Ternyata Di Luar Batas Kemampuan Dari Si Manusia Atau Si Properti Atau Si Lingkungan Dan Sebagainya Maka Itulah Yang Disebut Dengan Kecelakaan Kecelakaan Selalu Identik Dengan Keluarnya Biaya Kita Akan Coba Lihat Satu Per Satu Di Setiap Dominonya Kelemahan Sistem Kontrol Kelemahan Sistem Kontrol Di Sini Apa Itu Adalah Misalnya Sistem Yang Tidak Memadai Satu Perusahaan Yang Tidak Memiliki Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Kita Berbicara Ditambang SMKP Atau SMK3 Mereka Tidak Memilikinya Atau Paling Tidak Sudah Memiliki Tapi Kurang Memadai Nah Tentunya Ini Adalah Merupakan Jikal Bakal Awal Mula Terjadinya Kegagalan Di Domino Domino Berikutnya Pak Sehingga Kita Harus Pahami Bersama Kita Harus Pakat Bahwa Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja yang Baik Yang Diawali Dengan Elemen Elemen Kalau Di Elemen Diawali Dengan Komitmen Atau Kebijakan Penyataan Komitmen Kemudian Yang kedua Adalah Perencanaan Ketiga Organisasi Dan Personel Kemudian Yang keempat Implementasi Kemudian Kelima Evaluasi Dan Tidak Lanjut Pemantauan Evaluasi Dan Tidak Lanjut Kenam Dokumentasi Ketujuh Itu Adalah Management Review Meeting Tujuh Elemen Di dalam Sistem Management Keselamatan Pergambangan SMKP Ini adalah Sangat penting Sekali Jadi Artinya Merupakan Satu Domino Awal Yang Kalau Seandainya Ini Tidak Kita Lakukan Kita Tidak Jalankan Ini adalah Merupakan Cikal Bakal Runtuhnya Di Domino Domino Berikutnya Nah Itu adalah Kelemahan Sistem Kontrol Yang Salah Satu Di Antarnya Adalah Itu Bapak Nah Kemudian Apalagi Yang Termasuk Di Dalam Kelemahan Sistem Kontrol Berikutnya Yaitu Apabila Standarnya Tidak Ada Atau Tidak Memadai Jadi Perusahaan Tidak Menerapkan Standar Yang Memadai Yang Dia Artinya Bahkan Mungkin Tidak Menjalankannya Misalnya Mengenai Masalah Good Mining Practice Tidak Dijalankan Tidak Diikuti Itu adalah Merupakan Salah Satu Kelemahan Di Domino Yang Pertama Yang Akan Mengakibatnya Runtuhnya Domino Domino Berikutnya Termasuk Adalah Apabila Pemenuannya Pak Compliance Compliance Regulasinya Tidak Memadai Dimana Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Banyak Regulasi Regulasi Terkait Keselamatan Kerja Yang Tadi Diawali Dengan Undang Dasar 45 Pasal 27 Kemudian Diturunkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 70 Kemudian Nanti Dari Undang Nomor 1 Tahun 70 Ada Turunan Turunannya Sampai Akhirnya Tadi Ada Permen Permen 26 Ataupun Capman 18 27 Dan Lain Sebagainya Banyak Sekali Yang Tidak Kami Uraikan Di Sini Nah Kalau Seandainya Compliance Pemenuhan Terhadap Standar Itu Tidak Memadai Ini Adalah Merupakan Awal Mula Cikal Bagal Kegagalan Pada Runtuhnya Domino Domino Berikutnya Nah Sekarang Kita Masuk Ke Tataran Atau Domino Yang Berikutnya Adalah Faktor Penyebab Dasar Faktor Pribadi Dan Faktor Pekerjaan Oke Pak Ramad Ini Kan Udah Satu Jam Pertama Ini Mau Lanjut Ke Sesi Berikutnya Atau Gimana Atau Baik Lanjut Aja Dulu Ya Pak Maksum Sesi Terakhir Jam 11 Waktu Indonesia Barat Itu Untuk Sesi Tanya Jawab Dan Diskusi Nanti Berarti Pak Baik Siap Kita Lanjutkan Dulu Supaya Tidak Terpotong Dan Buat Teman Teman Mohon Maaf Buat Teman Teman Silahkan Yang Mau Bertanya Di Sisi Chatnya Disitu Nanti Ditulis Saja Mungkin Emang Nanti Untuk Tanya Jawabnya Di Sesi Nanti Ketiga Tapi Untuk Pertanyaannya Silahkan Dari Sekarang Gak Masalah Gak Bapak Makan Dilanjut Pak Ramad Oke Baik Ya Terima Kasih Pak Maksum Nah Berikutnya Adalah Tadi Yang Di Domino Kedua Itu Adalah Penyebab Dasar Kecelakaan Atau Root Causes Of Exident Itu Disitu Ada Faktor Pribadi Dan Faktor Pekerjaan Faktor Pribadi Atau Personal Factor Itu Contohnya Apa Jadi Kelemahan Sistem Kontrol Tadi Yang Lemah Akan Mengakibatkan Kurangnya Pengetahuan Ya Mungkin Knowledge Knowledge Dari Setiap Individu Di Satu Organisasi Di Perusahaan Pekerja Pekerja Di Perusahaan Knowledge Lemah Mengakibatkan Mungkin Keterampilannya Kurang Memadai Atau Bisa Jadi Juga Mengakibatkan Kemampuan Fisik Yang Kurang Kemampuan Fisik Yang Kurang Mungkin Dalam Tahap Seleksi Tidak Dilakukan Pemilihan Pekerja Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Fisik Yang Dibutuhkan Misalnya Atau Keterbatasan Mental Keterbatasan Mental Artinya Ada Yang Mungkin Menempatkan Orang-orang Yang Mempunyai Apa Ya Misalnya Orang Yang Bekerja Sebagai Operator Karena Tidak Dilakukan Proses Seleksi Yang Baik Misalnya Kita Mendapatkan Operator-operator Yang Temperamental Mudah Emosi Sehingga Kalau Seandainya Ada Apa Di Lapangan Dia Tidak Sabaran Itu adalah Keterbatasan Mental Mungkin Salah Satunya Kemudian Stress Fisik Dan Stress Mental Stress Fisik Mungkin Pembelakuan Sistem Jam Kerja Yang Terlalu Berlebihan Untuk Hanya Sekedar Mengejar Target Produksi Mengakibatkan Orang Mengalami Stress Fisik Atau Biasa Mengakibatkan Fetik Nah Disini Adalah Termasuk Faktor Bribadi Disitu Termasuk Juga Stress Mental Mungkin Di dalam Organisasi Komunikasi Antar Karyawan Hubungan Antar Karyawan Tidak Dilakukan Pembinaan Dengan Baik Akhirnya Timbul Orang Mungkin Seorang Atasan Melakukan Intimidasi Terhadap Bawahannya Mungkin Atau Sesama Karyawan Saling Membuli Mengakibatkan Stress Mental Ini Merupakan Faktor Pribadi Atau Penyebab Dasar Daripada Kecelakaan Yang Pertama Dan Kemudian Juga Lack of Motivation Motivasi Yang Keliru Motivasi Yang Keliru Misalnya Adalah Orang Yang Suka Celoboh Suka Ambil Ambil Jalan Pintas Itu Adalah Contoh Contoh Motivasi Yang Keliru Disini Nah Ini adalah Merupakan Penyebab Dasar Root Causes Of Eksiden Yang Pertama Nah Yang Kedua Adalah Faktor Pekerjaan Atau Job Factor Nah Disini Apa Contoh Contoh Daripada Atau Jenis-jenis Yang Termasuk Di Dalam Kategori Job Factor Itu Adalah Misalnya Lack of Supervision Kepemimpinan Yang Lemah Mungkin Karena Dampaknya Adalah Karena Tadi Di awal Domino Yang Pertama Komitmen Dari Manajemen Terkait Pelatihan Atau Terkait Peningkatan Kompetensi Pengawas Contohnya Ini Dia Tidak Menganggap Sesuatu Yang Penting Dia Tidak Perlu Harus Full Comply Terhadap Regulasi Akibatnya Nanti Penyebab Dasarnya Adalah Kita Mendapatkan Para Level Supervisi Yang Mempunyai Kompetensi Kurang Kompetensi Itu adalah Terkait Knowledge Keterampilannya Atau Sikapnya Itu adalah Kurang Lemah Ini adalah Merupakan Faktor Pekerjaan Yang pertama Kemudian Juga Engineering Design Engineering Design Design Terkait Pemenuhan Good Mining Practice Ditambang Tidak Dipatui Misalnya Tidak Diikuti Ini adalah Merupakan Job Faktor Yang berikutnya Termasuk Adalah Purchasing Pengadaan Jadi Misalnya Banyak sekali Di Unit Yang digunakan Di lapangan Ternyata Untuk Penghematan Cost Misalnya Dengan Menggunakan Pat-pat Yang Lucinta Luna Pat-pat Yang Yang Non-Ori Misalnya Ini adalah Merupakan Bisa menjadi Pemicu Untuk Domino Berikutnya Akan gagal Kemudian Pemeliharaan Preventive Maintenance Tidak Dijalankan Karena Untuk Kejar target Produksi Terus Alatnya Dipaksa Terus Tanpa Harus Ada Satu Konsep Melakukan Preventive Maintenance Secara Berkala Terhadap Alat-alat Itu adalah Merupakan Job Faktor Yang berikutnya Bisa Jadi Kurangnya Alat Pak Peralatan Kurangnya Alat Dan Peralatan Yang tersedia Untuk melakukan Satu aktivitas Kemudian Standar Kerja Yang juga Kurang Mungkin Prosedur JSA Tidak Tidak Banyak Diterapkan Ataupun Juga Kerusakan Dan Keausan Ini adalah Merupakan Job Faktor Untuk Terkait Penyebab Dasar Daripada Kecelakaan Jadi Dua Hal Tadi Bapak Bapak Faktor Personal Dan Faktor Job Faktor Ini Merupakan Faktor Penyebab Dasar Dari Kecelakaan Nah Nanti Di dalam Konsep Kita Melakukan Proses Analisa Di dalam Proses Investigasi Nanti Yang Kita Harus Temukan Itu Adalah Harus Sampai Ke Penyebab Dasarnya Pak Nah Seperti Apa Itu Nanti Kita Akan Lihat Di Slide Selanjutnya Baik Runtuhnya Domino Yang Kedua Akan Mengakibatkan Atau Berdampak Terhadap Runtuhnya Domino Yang Ketiga Yaitu Penyebab Langsung Kecelakaan Nah Penyebab Langsung Kecelakaan Itu Apa Yaitu Berupa Tindakan Tidak Aman Dan Kondisi Tidak Aman Atau KTA Dan TTA Nah Kita Akan Coba Lihat Bersama Sama Disini Kondisi Tidak Aman Itu Adalah Suatu Terhadap Prosedur Keselamatan Yang Memberikan Peluang Terhadap Terjadinya Satu Kecelakaan Nah Contohnya Banyak Sekali Ya Banyak Sekali Contoh-contoh Tindakan Tidak Aman Ya Pak Ya Karena Seperti Kita Pahami Bersama Menurut Henrich Penyebab Kecelakaan Karena Tindakan Tidak Aman Itu Adalah Hampir Mencapai 88% Ya Kemudian 10% Itu Adalah Karena Kondisi Dan 2% Itu Adalah Faktor Lain Sebab Lainnya Nah Tentunya Dengan Adanya 88% Tadi Maka Banyak Sekali Di Lapangan Kita Akan Menjumpai Contoh-contoh Contoh-contoh Semacam Ini Ini Adalah Contoh-contoh Tindakan Tidak Aman Misalnya Menjalankan Mesin Tanpa Kewenangan Tidak Mempunyai Simper Memaksakan Menjalankan Alat Kemudian Ngebut Ataupun Juga Tidak Pakai Alat Berlindung Diri Dan Lain Sebagainya Termasuk Misalnya Berada Pada Posisi Yang Tidak Aman Kemudian Membetulkan Mesin Dalam Keadaan Jalan Tidak Dilakukan Proses Lock Out Take Out Bersendau Buruh Kasar Dan Lain Sebagainya Sedangkan Kondisi Kondisi Tidak Aman Itu Adalah Suatu Kondisi Fisik Atau Keadaan Yang Berbahaya Yang Dapat Langsung Mengabatkan Terjadinya Kecelakaan Yaitu Apa Misalnya Misalnya Adalah Pelindung Atau Pembatas Pengaman Yang Tidak Memadai Kemudian Penempatan Barang Yang Salah Kemudian Juga Alat Yang Rusak Yang Tetap Dipaksakan Untuk Dipakai Mungkin Housekeeping Mungkin Terkait Polusi Udara Yang Tadi Faktor Faktor Lingkungan Kerja Terkait Masalah Debu Uap Gas Dan Sebagainya Kebisingan Radiasi Ventilasi Penerangan Nah Itu adalah Kondisi Kondisi Tidak Aman Yang Dalam Hal ini Adalah Merupakan Penyebab Langsung Kecelakaan Ya Itu Jadi Itu Korelasinya Terjadinya Timbulnya Penyebab Langsung Ini Adalah Tentunya Disebabkan Karena Tadi Diawali Penyebab Dasarnya Penyebab Dasarnya Mengakibatkan Penyebab Langsung Nah Kalau Kondisi Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Ini Sudah Terjadi Maka Kita Tinggal Menunggu Waktu Akan Terjadi Keruntuhnya Domino Berikutnya Yaitu Terjadi Kontak Enersi Di Sini Apakah Itu Dalam Bentuk Menabrak Tertabrak Ataukah Terpukul Terjatuh Pada Ketinggian Yang Sama Ketinggian Yang Berbeda Ataukah Terjepit Terjebak Terpotong Atau Kontak Dengan Energi Listrik Kimia Overstress Ataupun Yang Lainnya Nah Ini adalah Insidennya Insidennya Insiden Kalau Seandainya Tidak Menimbulkan Satu Kelugian Apapun Artinya Masih Di Dalam Batas Stress Limit Dari Orang Atau Propertinya Maka Masih Sebatas Nirmis Tapi Kalau Seandainya Insiden Ini Ternyata Nah Disini Nirmis Tapi Kalau Seandainya Ternyata Insiden Ini Sudah Mengakibatkan Kerugian Kerugian Sekali Lagi Saya Ingatkan Kecelakaan Itu Bisa Berdapat Terhadap Manusia Alat Lingkungan Ya Properti Ya Manusia Properti Lingkungan Dan Produksi Proses Produksinya Nah Itulah Yang disebut Dengan Kecelakaan Nah Kecelakaan Nah Ini Jadi Kecelakaan Itu Bisa Berupa Kecederaan Bisa Berupa Timbulnya Penyakit Akibat Kerja Kemudian Kerusakan Bisa Terjadinya Pencemaran Lingkungan Atau Terjadinya Gangguan Proses Atau Produksi Nah Inilah Yang disebut Dengan Kecelakaan Dimana Kita Harus Memahami Bapak-bapak Bahwa Kecelakaan Itu Akan Mengakibatkan Satu Kerugian Yang Tidak Sedikit Nah Kita Mengenal Adanya Teori Gunung Es Iceberg Teori Ya Teori Gunung Es Yaitu Dimana Teori Gunung Es Menyatakan Bahwa Biaya Langsung Kecelakaan Itu Ternyata Kecil Sekali Kelihatannya Tapi Ternyata Di balik Itu Ada Kelugian Yang Tidak Kelihatan Yaitu Biaya Tidak Langsungnya Kerugian Biaya Langsung Itu Apa Kerugian Karena Biaya Biaya Cidera Pengobatan Atau Yang Sudah Diasuransikan Sedangkan Kerugian Yang Tidak Langsung Kita Akan Dapatkan Kalau Seandainya Kejadi Kecelakaan Bisa Jadi Adanya Kerusakan Bangunan Properti Ya Kemudian Biaya Investigasi Biaya Penggantian Karyawan Biaya Lembur Dan Sebagainya Nah Ini Angkanya Adalah Hampir Lebih Dari 50 Kali Lipatnya Dari Biaya Langsung Tadi Nah Ini Adalah Konsep Lost Caution Model Yang Disampaikan Oleh Frank Burt Ya Pak Ya Nah Ini Adalah Contohnya Ini Pak Contoh Disini Lost Caution Model Dimana Domino Pertama Misalnya Adalah Lemahnya Sistem Kontrol Diri Untuk Menjaga Keselamatan Sendiri Maupun Orang Lain Ya Nah Kemudian Dampak Berikutnya Adalah Mengakibatkan Keterampilan Mengemudikan Mobil Masih Terbatas Ya Lack of Skill Kemudian Tidak Ada Atau Kurang Memahami Prosedur Kemudian Suka Unjuk Kebolehan Artinya Tadi Motivasi Yang Keliru Kemudian Sikap Yang Tidak Peduli Dengan Rambu Rambu Termasuk Motivasi Yang Keliru Ini Adalah Penyebab Dasarnya Akibatnya Mengakibatkan Penyebab Langsungnya Yaitu Mereka Hanya Mengendalkan Rim Untuk Mengurangi Kecepatan Di Turunan Karena Knowledge Keterampilannya Kurang Dia Menggunakan Gigi Empat Misalnya Kemudian Melakukan Kendaraan Di Kemudian Dengan Sangat Cepat Ini adalah Penyebab Langsungnya Bapak Nah Penyebab Langsung Karena Tindakan Nah Kondisinya Apa Misalnya Tidak Ada Beng Kondisi Jalan Licin Tidak Ada Rambu Dan Sebagainya Nah Akhirnya Terjadilah Mobil Meluncur Kedalam Jurang Ya Dan Akhirnya Mobil Meluncur Kedalam Jurang Itu Adalah Insiden Nah Exiden Adalah Pengemudi Dan Tiga Penumpang Mengalami Luka-luka Mobil Rusak Dan Tidak Bisa Diperbaiki Nah Disini Pasti Akan Menimbulkan Cost Yang Tinggi Tadi Nah Ini Ini adalah Salah Satu Penggamaran Secara Faktual Di dalam Konsep Lost Caution Model Tadi Faktor-faktor Bahaya Yang ada Terkait di Tempat Kerja Seperti Seperti Kita tahu Bapak 4M Plus 1L Kita Harus Selalu Ingat Jadi Di dalam Tempat Kerja Kita Selalu Ada Lima Hal Ini Ada Manusia Yang Menjalankan Proses Ada Mesin Atau Peralatan Yang Digunakan Ada Material Yang Dihasilkan Atau Material Sisa Buangan Kemudian Ada Proses Atau Metodenya Prosesnya Dalam Menghasilkan Material Tadi Dan Di Lingkungan Selalu Ada Kondisi Kondisi Yang Misalnya Panas Berdebu Kebisingan Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Ada Di Tempat Kerja Kita Dan Kita Tidak Bisa Menghindari Sama Sekali Sehingga Kalau Seandainya Kelima Hal 4M Plus 1L Ini Kita Tidak Bisa Mengelolanya Dengan Baik Tidak Bisa Men Sinerjikan Dengan Baik Maka Pastinya Akan Terjadi Kecelakaan Kecelakaan Kita Investigasi Ujung-ujungnya Penyebabnya Adalah Lima Hal Ini Juga Jadi Kita Pahami Perlu kita Pahami Di Dunia Kerja Bahwa 4M Plus 1L Ini Adalah Ada Di Tempat Kerja Tidak Kita Bisa Hindari Kita Investigasi Kalau Terjadinya Kegagalan Pun Ternyata Salah Mungkin Penyebabnya Dari Kelima Hal Terbut Salah Satu Atau Salah Dua Dan Sebagainya Sehingga Yang Harus Kita Pahami Bersama Di Dunia Tambang Itu Adalah Tentunya Banyak Sekali Faktor Faktor Bahaya Yang Kita Tidak Bisa Hindari Sama Sekali Bapak Bapak Sehingga Kita Mau Tidak Mau Harus Benar Benar Memperhatikan Jangan Sampai Hubungan Antara 4M Plus 1L Tadi Tidak Dalam Kondisi Yang Ideal Sehingga Mengakibatkan Terjadinya Masuk Ke Topik Yang Berikutnya Adalah Proses Investigasi Insiden Nah Ini Tentunya Proses Yang Kita Tunggu Tunggu Ya Bapak Bapak Baik Definisi Terlebih Dahulu Yang Harus Kita Pahami Insiden Itu Apa Investigasi Itu Apa Investigasi Adalah Suatu Proses Sistematis Jadi Suatu Proses Yang Ada Sistem Apa Satu Proses Yang Ada Aturannya Untuk Menentukan Apa Penyebab Utama Ingat Tadi Tujuan Utama Kita Investigasi Adalah Untuk Menemukan Penyebab Utama Penyebab Penyebab Utama Atau Akar Permasalahan Dari Suatu Insiden Nah Dengan Tujuan Apa Dengan Tujuan Adalah Untuk Menentukan Tindakan Perbaikan Tindakan Perbaikan Secara Terencana Dalam Hal ini Adalah Tujuan Utamanya Untuk Mencegah Terjadinya Insiden Yang Sama Atau Insiden Yang Lebih Parah Yang Sama Atau Yang Selupa Atau Bahkan Yang Mungkin Lebih Parah Nah Itu Adalah Investigasi Insiden Jadi Di dalam Konsep Kita Melakukan Insiden Itu Tentunya Tentunya Ada Aturan Main Ada Alur Alurnya Ada Proses Sistematisnya Yang Harus Kita Ikuti Agar Hasil Daripada Proses Investigasi Ini Benar-benar Memberikan Nilai Manfaat Yang Sebenarnya Tidak Hanya Sekedar Tadi Di Awal Slide Saya Katakan Tidak Hanya Sekedar Untuk Cari-cari Kesalahan Orang Akhirnya Semuanya Karena Ditujukan Hanya Untuk Cari-cari Salah Orang Akhirnya Banyak Asumsi Di Sana Yang Kita Mainkan Ada Faktor Like Dan Dislike Dan Lain Sebagainya Nah Itu Yang Tentunya Kalau Kita Arahnya Kesana Berarti Kita Akan Keliru Nanti Arah Tujuan Daripada Investigasi Tersebut Nah Ini Bapak Bapak Jadi Tujuan Definisi Daripada Investigasi Adalah Ini Nah Biasanya Alur Pendekatan Alur Dan Proses Investigasi Itu Adalah Mengikuti Pendekatan 5W Plus 1H Secara Umum Secara Global Itu Why Mengapa Harus Dilakukan Kemudian Who Siapa Yang Melakukan Kemudian When Kapan Harus Dilakukan Investigasi Kemudian Dimana Where Harus Dilakukan Kemudian Cakupan Investigasi Itu Apa Serta Bagaimana Investigasi Dilaksanakan Baik Jadi Kita Di dalam Proses Investigasi Nantinya Akan Membahas Skema Ini Bapak Bapak Skema Ini Nah Mudah Mudahan Oh Ini Skema Yang Akan Kita Bicarakan Dalam Tahapan Melakukan Investigasi Yang Pertama Adalah Tahap Perencanaan Kemudian Yang Kedua Adalah Tahapan Apa Ini Tahapan Tahapan Tanggap Darurat Tahap Pelaksanaan Tahap Proses Investigasi Kemudian Yang Ketiga Adalah Tahap Analisa Kemudian Kemudian Tahap Keempat Tahap Penyusunan Rekomendasi Atau Tahap Perbaikan Penyusunan Tindakan Perbaikan Dan Yang Terakhir Adalah Tahapan Komunikasi Serta Melakukan Tindakan Perbaikan Jadi Ada Lima Tahap Ini Secara Umum Yang Nanti Akan Kita Kemukakan Dari Proses Investigasi Ini Nah Kita Akan Masuk Ke Tahap Pra Perencanaan Investigasi Apa Yang Dimaksud Disitu Tahap Pra Perencanaan Ini Adalah Bahwa Satu Perusahaan Tentunya Harus Menetapkan Ini Terlebih Dahulu Bapak Artinya Kita Tidak Menunggu Kecelakaan Terjadi Baru Membuat Ini Bukan Ini Adalah Pra Perencanaan Ini Adalah Dilakukan Di Awal Sebelum Sesuatu Kejadian Apapun Itu Terjadi Yaitu Yang Pertama Adalah Apa Komitmen Komitmen Harus Kita Tanam Harus Ditetapkan Terlebih Dahulu Oleh Pimpinan Atau Top Management Terkait Investigasi Ini Nantinya Kedepannya Jadi Artinya Komitmen Dukungan Terhadap Proses Investigasi Kemudian Terkait Mengenai Masalah Koordinasi Nantinya Seperti Apa Termasuk Di dalam Tahap Pra Perencanaan Di sini Adalah Penyusunan Prosedurnya Jadi Bagi Satu Perusahaan Tentunya Harus Memiliki Prosedur Investigasi Ini Jadi Ini Adalah Kita Membuat Prosedur Investigasi Tidak Hanya Menunggu Saat Insiden Terjadi Bahkan Sebelum Insiden Terjadi Perusahaan Sudah Menyusunnya Jadi Sehingga Pada Saat Nanti Terjadi Insiden Kita Sudah Mempunyai Panduan Yang Jelas Panduan Yang Jelas Dan Panduan Yang Jelas Ini Sudah Didukung Oleh Komitmen Yang Di Atas Tadi Artinya Atas Sudah Mendukung Oke Setiap Ada Kecelakaan Sesuai Prosedur Adal Semacam Ini Dan Saya Akan Support Ini Harus Dijalankan Nah Itu Yang Dimaksud Prosedur Terkait Investigasi Kecelakaan Tentunya Investigasi Insiden Ini Tentunya Nanti Macam Macam Jenisnya Tergantung Anda Di Masing-masing Perusahaan Menyusunya Seperti Apa Ada Mungkin Prosedur Terkait Mengenai Masalah Pelaporan Insiden Bagaimana Insiden Itu Dilaporkan Alurnya Seperti Apa Bisa Jadi Menjadi Satu Prosedur Tersendiri Kemudian Prosedur Investigasi Prosedur Investigasi Itu Bagaimana Nanti Tentunya Disini Bisa Mencakup Bagaimana Pemilihan Tem Investigasinya Atau Tugas Tanggung Jawab Investigasi Di Masing-masing Jabatan Seperti Apa Nah Itu Adalah Bisa Masuk Ke Prosedur Investigasi Ini Termasuk Alur Investigasi Itu Yang Dijalankan Di Perusahaan Akan Seperti Apa Dan Format Laporannya Yang Diring Seperti Apa Nah Ini Adalah Harus Disusun Jadi Kita Menyusun Prosedur Investigasi Tidak Menunggu Insiden Terjadi Terlebih Dahulu Ya Kemudian Termasuk Prosedur Keadaan Darurat Nah Ini Adalah Merupakan Bagian Dari Prosedur Investigasi Yang Kami Maksudkan Di Sini Masing-masing Perusahaan Tentunya Harus Menyusun Prosedur Tanggap Daruratnya Keadaan Darurat Itu Seperti Apa Termasuk Penanggulangan Keadaan Darurat Dan Bantuan Kalau Seandainya Terjadi Satu Keadaan Darurat Ya Kemudian Di Tahap Di Dalam Tahap Perencanaan Adalah Pemilihan Dan Pelatihan Terhadap Para Tem Investigasi Nah Saya Lihat Disini Terima kasih Sekali Kepada Tem Mifa Kalau Enggak Salah Mengirimkan 23 Persertanya Jadi Enggak Pak Ya Mudah-mudahan Jadi Berarti Itu adalah Merupakan Salah Satu Bentuk Komitmen Juga Yang Diwujudkan Secara Nyata Oleh Manajemen PT Mifa Makasih Pak Adik Yang Mengirim Pak Adi Tentunya Alhamdulillah Jadi Itu adalah Salah Satu Bentuk Perencanaan Tadi Yang Pertama Adalah Komitmen Kemudian Yang Berikutnya Adalah Komitmen Diwujudkan Dengan Memberikan Pelatihan Kepada Para Tim Investigasi Walaupun Ini Masih Cipanya Webinar Online Dan Seperti Dikatakan Pak Maksum Tadi Bahwa Pelatihan Investigasi Tidak Berhenti Di Sini Sebenarnya Kalau Bapak-bapak Nanti Ingin Mendapatkan Satu Bentuk Pengakuan Atau Satu Ilmu Yang Kearah Keterampilan Jadi Saya Katakan Keterampilan Mungkin Agak Kurang Karena Tidak Ada Praktek Di Sini Nanti Bisa Diikutkan Dalam Pelatihan Yang Lebih Kearah Tadi Kearah Kompetensi Pak Jadi Investigasi Insiden Ini Sekarang Sudah Ada Sertifikasi Dari BNSP Dan Kita Sertifrener Insya Allah Akan Mengadakan Pelatihan Investigasi Insiden Sertifikasi BNSP Insya Allah Di Minggu Ketiga Minggu Kedua Jadi Bagi Rekan-rekan Yang Sudah Ikut Webinar Ini Silahkan Nanti Mengikuti Training Kami Pak Untuk Secara Untuk Mendapatkan Pengakuan Dari BNSP 15-16 Juni 16 Juni Jadi Pelatihan Yang Nanti Lebih Mengedepankan Keaspek Tidak Hanya Knowledge Tidak Hanya Tapi Juga Termasuk Disitu Keterampilan Dan Skill Apa Attitudenya Akan Digali Dan Kalau Seandainya Bapak Lulus Kompeten Maka Akan Mendapatkan Sertifikasi Dari BNSP Nah Itu Termasuk Bagian Praperencanaan Tentunya Kemudian Menyiapkan Perangkat Investigasi Alat-alatnya Itu Tentunya Disiapkan Jangan Sampai Menunggu Kecelakaan Wah Bahaya Nanti Kecelakaan Terjadi Alat-alatnya Tidak Siap Nah Akan Kalang Kabut Nah Ini adalah Yang dimaksud Tahap Praperencanaan Nah Ini adalah Contoh Prosedur Investigasi Saya Tidak Usah Sampaikan Contoh Aja Nah Ini Penyusunan Tanggung jawab Investigasi Bapak-bapak Yang Saya Acu Di Perusahaan Ya Majapahit Tidak Usah Kami Sampaikan Contohnya Adalah Semacam Ini Jadi Misalnya Kalau Ada Kecelakaan Kelihatan Ya Pak Ya First Aid P3K Kira-kira Siapa Yang Akan Terlibat Berarti Yang akan Terlibat Investigasi Adalah Supervisor Pengawas Dan Representatif K3 Safety Rep Ya General Forum Perlu Dilibatkan Enggak Ya Kalau Di Perusahaan Amerika Forum Lebih tinggi Dari Supervisor Ya Pak Ya Nah Kalau Seandainya Oh Mungkin Apabila Diperlukan Superintenden Bagaimana Dia akan Menugaskan Tim Dan Mengkoordinasi Kemudian Manager Apa Tugasnya Dan Sebagainya Nah Untuk Ketelakaan Yang Lebih Berat Tingkatannya Siapa Yang Terlibat Berarti Di Superintenden Harus Sampai Terlibat Di Dalam Investigasi Ya Kalau LTE Bagaimana Berarti Sampai Level Ke Manager Harus Terlibat Ya Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Harus Di Dalam Prosedur Investigasi Diripurusan Ibu Dan Bapak Rekan Sertiprener Itu adalah Harus Dibuat Semacam Ini Pak Didetilkan Jadi Masing-masing Insiden Yang terjadi Sampai Dari Near Miss Kemudian Ketelakaan Ringan Sedang Berat Itu Tentunya Harus Disusun Tanggungjawab Masing-masing Level Itu Apa Jangan Sampai Kecelakaan Ringan Manager Terlibat Kecelakaan Berat Manager Terlibat Atau Sebaliknya Jangan Sampai Kecelakaan Ringan Yang Investigasi Supervisor Kemudian Kecelakaan LTE Fatal Pun Yang Investigasi Cukup Supervisor Manager Managernya Merasa Tidak Membutuhkan Itu Nah Itu Berarti Komitmen Tidak Tidak Baik Dan Seharusnya Ini adalah Masuk Di dalam Prosedur Anda Disebutkan Semacam Ini Tugas Tanggung Jawab Di Masing Level Posisi Dalam Setiap Tingkatan Klasifikasi Kecelakaan Itu Benar-benar Harus Didetilkan Sehingga Merasa Semuanya Mempunyai Tanggung Jawab Yang Sama Sesuai Dengan Kapasitas Masing Masing Baik Nah Perangkat Investigasi Tentunya Banyak Sekali Misalnya Adalah Perlu Penyiapan Kotak P3K Atau Kaca Pembesar Siapa Atau Perlu Kompas Kamera Kalau Sekarang Sudah Musim HP Apakah Sudah Cukup Atau Tidak Penggaris Kemudian Audio Dan Sebagainya Ini adalah Menyangkut Ke Perangkat Perangkat Yang Diperlukan Oke Oke Jadi Ini Harus Dipersiapkan Jadi Sudah Ada Satu Alat Yang Disiapkan Di Kantor Sewaktu Waktu Terjadi Kecelakaan Dan Perlu Investigasi Alat Alat Tersebut Sudah Tersedia Dan Mudah Didapat Sehingga Tim Akan Merasa Yakin Untuk Menjalankan Proses Investigasi Nah Kita Akan Masuk Ke Tahap Proses Investigasi Berikutnya Terjadi Insiden Ya Terjadi Insiden Maka Apa Saja Di Dalam Langkah Tahap Proses Investigasi Berikutnya Yang Pertama Ini Adalah Langkah Langkah Tahap Investigasi Langkah Pertama Adalah Harus Diingat Dulu Ada Insiden Berarti Harus Ada Dilakukan Tanggap Darurat Nah Tanggap Darurat Apa Nanti Kita Jelaskan Kemudian Setelah Tanggap Darurat Sudah Dilakukan Mulailah Persiapan Ke Investigasinya Nah Persiapan Itu Menyangkut Apa Saja Kita Akan Jelaskan Kemudian Pengumpulan Data Dan Informasi Nah Pengumpulan Data Dan Informasi Itu Seperti Apa Kita Akan Jelaskan Kemudian Masuklah Ke Evaluasi Dan Analisa Kita Akan Jelaskan Pula Dan Penyusunan Tindakan Perbaikan Atau Rekomendasi Baru Kemudian Membuat Laporan Dan Tindak Lanjut Daripada Rekomendasi Tersebut Jadi Kalau Kita Berbicara Terkait Tahapan Investigasi Itu Adalah Secara Prinsip Ada Tujuh Langkah Ini Bapak Sekali Lagi Ada Tujuh Langkah Tahapan Investigasi Nah Sekarang Kita Akan Masuk Ke Tahap Yang Pertama Tanggap Darurat Langkah Pertama Respon Awal Atau Tanggap Darurat Yang Perlu Dilakukan Adalah Apabila Terjadi Kecelakaan Siapapun Di Sana Pengawas Harus Melakukan Pengontrolan Area Mengamankan Lokasi Dia Harus Melaporkan Kecelakaan Kepada Pihak Pihak Terkait Kemudian Dalam Tahap Tanggap Darurat Ini Yang Berikutnya Adalah Melakukan Pertolongan Pertama Seandainya Dibutuhkan Atau Seandainya Mempunyai Kompetensi Kemudian Mengontrol Insiden Susulan Jangan Sampai Terjadi Insiden Susulan Kemudian Mengidentifikasi Sumber Sumber Dan Fakta-fakta Jangan Sampai Berubah Kemudian Bukti-bukti Jangan Sampai Berubah Apalagi Kecelakaan Yang Sifatnya Berat Sampai Fatality Ingat Kecelakaan Yang Berat Yang Melebih Batas 21 Hari Atau Beberapa Kategori Yang Tadi Kita Jelaskan Itu Adalah Investigasi Tidak Hanya Dilakukan Oleh Tim Internal Investigasi Adalah Juga Harus Melibatkan Eksternal Dan Eksternal Tim Disini Untuk Ditambang Maaf Asumsi Saya Adalah Para Peserta Adalah Dari Perusahaan Tambang Semua Itu Harus Mendatangkan Inspektor Tambang Jadi Kecelakaan Berat Berat Itu Adalah Wajib Dilaporkan Ke Kait Kepala Inspektor Tambang Dan Kepala Inspektor Tambang Akan Menugaskan Inspektor Tambang Untuk Melakukan Investigasi Sehingga Bukti-bukti Ini Sangat Penting Sekali Untuk Tetap Dijaga Kemudian Menentukan Potensi Kerugian Sejauh Mana Potensi Kerugian Dan Jangan Lupa Saksi Saksinya Saksi Saksi Disini Ada Saksi Langsung Saksi Tidak Langsung Dan Memberitahu Pada Manager Yang Relevan Kemudian Tahap Kedua Adalah Persiapan Investigasi Persiapan Investigasi Tentunya Tujuan Dan Sasarannya Harus Jelas Dulu Investigasi Terkait Apa Sasarannya Apa Kemudian Dibentuklah Tim Investigasi Nah Dibentuk Tim Investigasi Itu adalah Berdasarkan Panduan Di dalam Prosedur Tadi Yang Di dalam Tahapan Praperencanaan Tadi Kemudian Menyediakan Alat-alatnya Apa Alat-alatnya Dan Tentunya Juga Perlu Anda Susun Jadwal Kegiatannya Seperti Apa Nah Ini Bagian Yang Sangat Penting Di dalam Proses Investigasi Bahwa Di dalam Proses Investigasi Itu Ada Satu Tahapan Yang Sangat Penting Menentukan Besarnya Tingkat Keberhasilan Kita Dalam Membuat Rekomendasi Yang Terbaik Sebagai Umpaya Pencegahan Kecelakaan Berikutnya Yaitu Apa Mengumpulkan Data Dan Informasi Perlu Kami Tegaskan Di awal Bahwa Data Dan Informasi Yang Terkumpul Secara Lengkap Secara Komplet Itu Akan Apa Semakin Lengkap Data Yang Kita Miliki Maka Akan Semakin Bagus Pak Di Dalam Kita Melakukan Proses Analisa Nantinya Jadi Data Dan Informasi Ini Harus Benar-benar Kita Dapatkan Secara Lengkap Jangan Sampai Kita Hanya Sekali Lagi Jangan Sampai Kita Hanya Mengandalkan Pada Asumsi Sumber Sumber Data Apa Yang Kita Dapatkan Yang Harus Kita Gali Dalam Mengumpulkan Data Dan Informasi Ini Ada Empat Yang Kita Biasa Sebut Dengan Empat P Yang Pertama Sumber Data Yang Pertama Adalah Dari People Orangnya People Evidence P Yang Kedua Apa Yaitu Part Evidence Atau Bukti-bukti Dari Komponen Material Alat Kemudian P Yang Ketiga Ada Apa Yaitu Position Atau Place Evidence Bukti-bukti Posisi Yang Keempat Apa Yang Keempat Adalah Paper Atau Kertas-kertas Nanti Kita Jelaskan Masing-masing Apa Sumber Data Berikutnya Adalah Juga Dari Organisasi Atau Management Pak Jadi Kita Biasa Tambah Berarti 4P Plus 1O 1O Ini Apa Nanti Kita Akan Sampaikan Di Slide Berikutnya Baik Kita Akan Coba Gali Satu Persatu Untuk P Yang Pertama Position Evident Atau Place Evident Position Evident Atau Place Evident Itu Adalah Mengumpulkan Fakta-fakta Atau Bukti Dari TKP Dari Tempat Kejadinya Kecelakaan Baik Itu Adalah Mengenai Posisi Tempat Atau Lokasi Kecelakaan Ini Menyangkut Apa Misalnya Bagaimana Kondisi Cuacanya Bagaimana Penerangannya Bagaimana Kelembapan Atau Kondisi Topografinya Seperti Apa Nah Ini Harus Benar-benar Kita Dapatkan Secara Jelas Terrekod Terdata Dengan Baik Kondisi Cuaca Sebelum Kejadian Kondisi Cuaca Saat Kejadian Dan Sebagainya Kemudian Tempat Kejadian Seperti Apa Termasuk Bagaimana Kondisi Jalannya Kondisi Jalannya Kemudian Lingkungannya Bagaimana Di sekitar Itu Termasuk Di dalam Posisi Eviden Maka Kita harus Mengambil Gambar-gambar Mengambil Pemotretan Gambar-gambar Termasuk Melakukan Pengukuran Seketsa Kemudian Pengumpulan Informasi Dan Pecatatan Nama-nama Ataupun Saksi Oke Ini adalah Posisi Eviden Lebih banyak Kita dapatkan Dari TKP Pak 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 Ini Masuk Ke 10 48 Jadi Mungkin 12 Menit Lagi Oke Baik Baik Oke Baik Kemudian People Evidence People Evidence Atau Mengumpulkan Data Dari Orang-orang Yang Terkait Kecelakaan Yang Dapat Membantu Terkuahnya Penyebabnya Penyebab Kecelakaan Nah Ini Adalah Kita Bisa Mewancarai Saksi Langsung Dan Saksi Tidak Langsung Saksi Langsung Diantaranya Siapa Bisa Jadi Korban Bisa Jadi Orang Yang Langsung Melihat Kecelakaan Sedangkan Saksi Tidak Langsung Adalah Orang-orang Yang Mungkin Tidak Melihat Langsung Kecelakaan Tapi Dia Bisa Mempunyai Kontribusi Informasi Misalnya Siapa Teman Kamarnya Istrinya Atasannya Dan Sebagainya Termasuk Saksi Ahli Saksi Ahli Misalnya Orang Dari Maintenance Dari Engineering Dari Safety Dan Sebagainya Nah Prinsip Wawancara Adalah Perlu Diberhatikan Ketepatan Waktu Ketepatan Waktunya Kemudian Aduh Ini Tidak Bisa Bahas Secara Detil Sebenarnya Sangat Menarik Di Sini Harus Ada Persiapan Kemudian Lokasinya Harus Diatur Dimana Rekaman Wawancaranya Dijelaskan Proses Wawancaranya Kita Sebagai Seorang Interviewer Itu Harus Lebih Banyak Mendengarkan Secara Aktif Jangan Sampai Kita Lebih Banyak Yang Ngomong Jadi Kita Harus Menggali Dengan Wawancara Mendengarkan Kemudian Empati Bangun Rasa Empati Jangan Dengan Secara Emosi Dan Menjudge Itu Yang Tidak Boleh Kita Lakukan Jadi Disini Wawancara Jangan Biasakan Melakukan Proses Wawancara Itu Bersama Sama Tidak Boleh Satu Saksi Adalah Satu Waktu Tersendiri Kemudian Part Itu Adalah Dari Fakta Fakta Alat Yang Kelibat Misalnya Perkakas Mesin Dan Sebagainya Bagaimana Kondisinya Suhunya Baunya Mungkin Atau Kondisi Teknis Alatnya Labelnya Dan Lain Sebagainya Ingat Dalam Memeriksa Kondisi Pats Itu Harus Dilakukan Secara Asap As soon As Possible Kita Tidak Bisa Menunda Terlalu Lama Semakin Lama Kita Menunda Untuk Mengecek Pada Pats Eviden Maka Ada Kemungkinan Banyak Terjadi Perubahan Di Sana Baik Perubahan Ini Disengaja Oleh Orang Yang Terlibat Kecelakaan Karena Dengan Maksud Supaya Bisa Meringankan Tanggung Gugad Ataupun Karena Perubahan Karena Kondisi Suata Dan Sebagainya Yang Berubah Ini Tentunya Membuat Bias Pada Data Dan Informasi Yang Kita Dapatkan Paper Eviden Itu Adalah Mengumpulkan Fakta Dan Informasi Dari Dokumen Yang Terkait Misalnya Terkait Mengenai Bagaimana Catatan Pelatihan Dari Yang Kelibat Kecelakaan Data MCU Bagaimana P2H Bagaimana Izin Kerjanya Benar Dibuat Atau Bagaimana Maintenance Lock PPM Preventive Maintenance Apakah Dijalankan Tidak Itu Adalah Menyangkut Kepaper Termasuk Sertifikasi Dari Karyawannya Seperti Apa Yang Kelima Tadi Adalah Organisasi Atau Management Jadi Management Memegang Tanggung Jawab Untuk Keselamatan Tempat Kerja Dan Tenaga Kerjanya Sehingga Pengawas Dan Management Harus Dipertimbangkan Dalam Investigasi Insiden Jadi Jangan Kita Hanya Fokus Terhadap Si Orangnya Operatornya Misalnya Apa Apakah Peraturan Keselamatan Yang berlaku Telah Dikomunikasikan Tidak Apakah Prosedur Sudah Ada Atau Tidak Ini adalah Contoh-contoh Pertanyaan-pertanyaan Yang kita bisa Kita gali Nanti Slide ini Akan kami Serahkan Ke Bapak-bapak Silahkan Gunakan Nanti Sebagai Panduan Anda Nanti Dalam Melakukan Investigasi Kemudian Bagaimana Prosedur Ditegakkan Pengawasannya Seperti Apa Nah Ini Banyak Hal ini Yang Yang akan Kita gali Aspek-aspek Dari Organisasi Atau Management Itu Baik Nah Semuanya Data-data Adalah Kita Satukan Baik Itu adalah People Evidence Part Evidence Position Evidence Paper Evidence Serta Organization Evidence Semua Harus Kita Satukan Dan Kita Korelasikan Nanti Di dalam Proses Analisanya Pak Proses Analisanya Nah Apabila 4P Plus 1O Ternyata Datanya Belum Meyakinkan Dari Si Tim Investigasi Maka Bisa Dilanjutkan Tahapan Berikutnya Yaitu Melakukan Reka Ulang Atau Rekonstruksi Secara Prinsip Proses Investigasi Kecelakaan Ini Adalah Mirip Sama Dengan Seorang Polisi Melakukan Investigasi Terkait Satu Kasus Kriminal Ya Bapak Jadi Kecelakaan Pun Juga Demikian Kalau Dirasa Data Yang Dari 4P Plus 1O Tadi Masih Belum Meyakinkan Dari Si Investigator Maka Bisa Dilakukan Proses Rekonstruksi Tapi Ingat Harus Dilakukan Setara Hati-hati Jangan Sampai Malah Menimbulkan Kecelakaan Yang Berikutnya Ya Hanya Boleh Digunakan Ketika Apa Ketika Informasi Tidak Dapat Dikumpulkan Dengan Cara Yang Lain Dengan Cara 4P Plus 1O Tadi Masih Tidak Bisa Kemudian Ketika Dipulukan Untuk Menyusun Tindakan Perbaikan Atau Untuk Membuktikan Fakta-fakta Yang Masih Bias Yang Masih Meragukan Tentunya Yang Terlibat Di Dalam Proses Reka Ulang Itu Orang Orang Yang Kualifikasinya Cukup Baik Nah Kemudian Jangan Lupa Di Dalam Laporan Investigasi Kita Harus Menyusun Kronologi Kejadian Atau Kecelakaannya Karena Kronologi Ini Sangat Penting Sekali Dilakukan Untuk Mengolah Bukti Menjadi Mudah Dan Bisa Mengarahkan Investigasi Serta Memungkinkan Pengecekan Tahapan Kejadian Secara Logis Atau Tidak Biasanya Diketahui Dengan Cara Mengetahui Kronologi Ini Pak Ada Kalanya Saksi-saksi Mengungkapkan Itu Karena Mereka Mencoba Melindungi Kesalahan Dia Mengurangi Kesalahan Dia Dia Menyampaikan Sesuatu Laporan Yang Tidak Yang Akan Sangat Mudah Bisa Kita Telusuri Benar Atau Tidak Itu Dengan Cara Melihat Kronologinya Pak Jadi Dia Menjelaskan Dari Awal Sampai Akhir Seperti Apa Nanti Kita Akan Cocokkan Dengan Saksi Yang Lain Dari Awal Sampai Akhir Seperti Apa Nanti Akan Ketahuan Mana Yang Bohong Mana Yang Benar Datanya Dan Ya Baik Nah Ini Adalah Susunan Dalam Membuat Kronologi Kejadian Itu Jangan Hanya Kronologi Pas Kejadian Kita Harus Melihat Kronologi Itu Adalah Dari Sebelum Kejadian Ya Sebelum Kejadian Faktanya Seperti Apa Tanggal Jamnya Jadi Kita Bicara Kronologi Berbicara Tanggal Jam Ya Detik Jam Kemudian Sampai Kejadian Sampai Pasca Kejadian Setelah Kejadian Itu Seperti Apa Ceritanya Nah Semua Kita Temukan Berdasarkan Fakta Dan Data Ya Jangan Sampai Kita Hanya Mereka-reka Saja Tidak Ada Asumsi Di Dalam Proses Investigasi Nah Ini Adalah Contoh Kalau Kita Menyusun Kronologi Di Sini Ya Baik Lanjut Nah Kita Sudah Melakukan Proses Pengumpulan Data Dan Informasi Masuk Ke Tahap Analisa Ya Analisa Baik Sama Menit Lagi Sahabat Safety Trainer Mohon Maaf Extend 15 Menit Ya Baru Tanya Jawab Oke Langkah Keempat Ini Adalah Analisa Dan Interpretasi Ini Merupakan Langkah Yang Sangat Penting Bapak-Bapak Sekalian Setelah Kita Pengumpulan Data Dan Informasi Jadi Data Dan Informasi Itu Biasanya Datanya Masih Mentah Masih Kita Kumpulkan Ya Pak Ya Kita Kalau Kita Berbicara Semacam Pasel Paselnya Itu Adalah Masih Rangkaian Yang Terpisah Pisah Sehingga Kita Akan Menggambungkan Rangkaian Pasel Tadi Menjadi Satu Rangkaian Cerita Yang Utop Nah Ini Diperlukan Proses Satu Kajian Analisa Nah Teknis Teknis Analisa Di Dalam Melakukan Di Dalam Proses Investigasi Itu Banyak Sekali Ya Teman-teman Rekan-rekan Sekalian Ada Dengan Menggunakan Air Chat Nah Air Chat Itu Yang Sedikit Banyak Kita Gunakan Di Sini Root Causes Analisa Teknik Root Causes Analisa Teknik Ya Ada Fault Analisis Ada Hazard Ada Proses Safety Management Atau Bisa Menggunakan 5Y Kemudian ICAM SCAD Dan Lain Sebagainya Ya Jadi Kalau Seandainya Rekan-rekan Ingin Memperdalam Lagi Teknik Investigasi Tidak Cukup Hanya Di Webinar Ini Saja Nanti Ada Kelanjutannya Mungkin Mempelajari Terkait Teknik Analisis Dengan Menggunakan Air Chat Seperti Apa Menggunakan Fault Analisis Seperti Apa ICAM Seperti Apa SCAD Seperti Apa Nah Nanti Tentunya Disini Adalah Tergantung Di Organisasi Bapak-bapak Di Perusahaan Bapak-bapak Dia Di Dalam Prosedurnya Itu Menggunakan Apa Teknik Analis Analisanya Nah Itu Silahkan Anda Ikuti Disitu Ikuti Training nya Nah Kali Ini Mungkin Agak Sedikit Menyinggung Ke Teknik Air Chat Walaupun Kita Tidak Sampaikan Secara Mendetil Karena Memang Kita Tidak Bisa Langsung Mempraktekannya Pak Ya Mudah-mudahan Nanti Kalau Seandainya Bapak-bapak Ingin Mendapatkan Lebih Lanjut Lebih Mendalam Lagi Mengikuti Pelatihan Yang Lebih Spesifik Ke Teknik Analisis Yang Mana Mungkin Oh Saya Pengen Tahu Fault Analisis Tapi Saya Sarankan Adalah Ikuti Training Yang Memang Sesuai Dengan Teknik Analisa Yang Digunakan Di Perusahaan Karena Kalau Seandainya Anda Mengikuti SCAD Tapi Di Perusahaan Anda Ternyata Teknik Analisa Sesuai Prosedur Yang Digunakan Adalah ETSAT Maka Nanti Bapak Ilmunya Kurang Bisa Terimplementasikan Ilmu Lama Tidak Dipraktekan Lama-lama Kelupaan Jadi Lebih Baik Mengikuti Apa Yang Digunakan Oleh Perusahaan Nah Ini Adalah Teknik Root Analysis Teknik Yang ETSAT Kita Ada Kalau Bapak Menginginkannya Ini Kurang Lebih Adalah Menggunakan Model Analisanya Mirip Mirip Menggunakan Acuannya Adalah Model Domino Tadi Pak Tapi Disini Nanti Akan Ada Tahapan Tahapan Yang Sangat Menarik Sekali Untuk Sampai Mengeksplore Menemukan Kerekomendasi Yang Yang Akan Diterapkan Apa Itu Akan Sistematis Sekali Disini Tapi Kita Tidak Bisa Sampaikan Secara Mendetail Di Pelatihan Webinar Ini Nah Jadi Model Air Chart Itu Adalah Kurang Lebih Menggunakan Teori Domino Teori Domino Adalah Seperti Ini Sama Seperti Tadi Ya Bapak Bapak Ya Yaitu Kurangnya Control Management Mengrihatkan Penyebab Dasar Penyebab Dasar Mengibatkan Penyebab Langsung Sehingga Terjadilah Insiden Insiden Melebih Batas Trace Hole Maka Akan Terjadi Eksiden Eksiden Menimbulkan Kerugian Lost Caution Model Dari Arah Kiri Kekanan Sekali Lagi Investigasi Model Pemecahan Masalahnya Jangan Menggunakan Dari Kiri Kekanan Kita Balik Alur Mindset Kita Yaitu Dari Kanan Kekiri Ketahui Kerugianya Dulu Baru Kemudian Insiden Apa Dari Insiden Ini Penyebab Langsung Ini Karena Apa Dasar Akar Masalahnya Sehingga Nanti Akan Ketahuan Keleman Sistem Kontrolnya Di Dalam Sistem Air Chart Ini Akan Sangat Tergambar Sangat Jelas Sekali Pak Nanti Jadi Itu Jadi Lima Langkah Tadi Sama Sudah Saya Sampaikan Tadi Jadi Identifikasi Kerugian Kemudian Insiden Apa Kemudian Sebab Langsung Apa Sebab Dasarnya Apa Kemudian Kebutuhan Tindakan Pengendalian Sampai Kemanajemen Apa Itu Adalah Yang Tadi Saya Sampaikan Nah Ini Langkah Pertama Kita Kasih Pengenalan Aja Pak Untuk Yang Menggunakan Dengan Air Chart Biasanya Disini Harus Kita Identifikasi Kerugian Apa Dampak Lingkungannya Apa Kerusakan Harta Benda Apa Terkait Hukum Apa Finansial Apa Cidera Atau Penyakit Akibat Kerjanya Apa Dan Sebagainya Kemudian Bukti-bukti Yang Harus Kita Kumpulkan Apa Tadi 4P Plus 1O Kalau Perlu Ada Reka Ulang Dan Kronologisnya Juga Harus Kita Tetapkan Kemudian Evaluasi Potensi Risikonya Masuk Kategori Apa Apakah Besar Tinggi Kecil Rendah Dan Sebagainya Kemudian Di langkah Kedua Adalah Analisanya Nah Ini Kita Akan Menentukan Kira-kira Insidennya Seperti Apa Agen-Agen Umum Yang Kelibatnya Apa Agen-Agen Menyangkut Kepermesinan Atau Apa Kemudian Nanti Kita Identifikasi Kalau Seandainya Menyangkut Kehijin Perusahaan Faktor Lingkungan Kerjanya Apa Apakah Ada Kemungkinan Dari Debu Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Baru Jenis Kontaknya Apa Yang Tadi Apakah Tabrakan Jatuh Dari Ketinggian Terjepit Dan Lain Sebagainya Ini Adalah Di Tahapan Kedua Nah Tahapan Ketiga Mengidentifikasi Penyebab Langsungnya Nanti Masing-masing Penyebab Langsung Ini Akan Dikorelasikan Dengan Penyebab Dasarnya Dimana Kalau Kita Berbicara Kecelakaan Selalu Tidak Single Faktor Penyebabnya Bisa Jadi Kecelakaan Itu Adalah Multiple Faktor Nah Jadi Disini Pun Nanti Kita Ketengahkan Kalau Kita Berbicara Etcad Dari Satu Tindakan Satu Insiden Kemungkinan Ada Beberapa Tindakan Tidak Aman Dan Beberapa Kondisi Tidak Aman Yang Nanti Akan Kita Korelasikan Ke Penyebab Dasarnya Kurang lebih Begitu Pak Nanti Alurnya Kalau Mengikuti Training Ercat Kemudian Barulah Nanti Akan Ketemu Penyebab Dasarnya Dimana Faktor Penyebab Dasar Itu Adalah Faktor Pribadi Dan Faktor Pekerjaan Seperti Closed Cousin Model Yang Sebelumnya Ada Kemungkinan Faktor Penyebab Lainnya Itu Ada Pilihan Pak Kalau Kita Melihat Tabel Ercat Yang Tadi Kami Kasih Lihat Secara Ini Baik Ini Salah Penyebab Dasar Urayanya Apa Kemudian Disini Adalah Penjelasan Secara Detilnya Baik Jadi Kalau Seandainya Kita Ingin Mengetahui Penyebab Dasar Sebenarnya Salah Satu Strategi Yang Kita Bisa Gunakan Adalah Menggunakan Teknik Five Way Teknik Itu Adalah Sangat Membantu Jadi Menggunakan Lima Pertanyaan Mengapa Sampai Maksimal Lima Way Yang Pasti Lima Way Itu Akan Mentok Disitulah Nanti Akan Ketemu Penyebab Dasarnya Bahkan Kadang-kadang Way Ketiga Pun Sudah Akan Ketemu Penyebab Dasarnya Nah Ini Adalah Juga Salah Satu Strategi Yang Bisa Kita Gunakan Apabila Kita Akan Mengetahui Penyebab Dasarnya Karena Nah Ini Salah Satu Teknik Lima Way Itu Bagaimana Menanyakan Mengapa Peristiwa Itu Terjadi Kenapa Terjadi Tabrakan Kenapa Alat Masuk Jurang Mengapa Kemudian Cari Lebih Dari Satu Jawaban Dari Masing-masing Jawaban Ditanyakan Mengapa 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 Sampai Mentok 5W Itu Pasti Akan Mengetahui Penyebab Dasarnya Apa Di Situ Sekali Lagi Tujuan Utama Investigasi Adalah Menentukan Penyebab Dasar Penyebab Utama Atau Penyebab Dasar Kecelakaan Kita Tidak Sampai Ke Penyebab Langsungnya Bapak Bapak Yang Domino Yang Keempat Tadi Investigasi Sudah Hampir Selesai Lalu Apa Yang Harus Kita Lakukan Terhadap Penyebab Dasar Tersebut Kita Sudah Menemukan Penyebab Dasar Tadi Dengan Menggunakan Tabel R-Cart Maupun Diperkuat Lagi Dengan Menggunakan 5 5W Tadi Selanjutnya Bagaimana Sudah Ketemu Berikutnya Karena Pasal Kita Belum Lengkap Selanjutnya Tentu Saja Adalah Harus Dilakukan Menyusun Tindakan Perbaikan Membuat Saran Perbaikannya Atau Rekomendasinya Serta Membuat Laporannya Nah Langkah Kelima Menyusun Saran Perbaikan Ini Maka Di tahap Ini Kita Menyusun Saran Tindak Lanjut Yang Perlu Diambil Juga Dengan Mengumpulkan Bukti Bukti Analisa Penyebab Dasar Dan Saran Di Dalam Laporan Akhirnya Nah Dalam Membuat Atau Melakukan Tindakan Perbaikan Ada Sifatnya Yang Sementara Misalnya Sifatnya Sementara Itu Adalah Mengganti Alat Membersihkan Clean up Atau Mengganti Pengaman Nah Itu Adalah Contoh Yang Tindakan Yang Sifatnya Sementara Tapi Harus Ada Rekomendasi Sampai Tindakan Yang Permanen Ke Penyebab Dasarnya Misalnya Adalah Terkait Mengenai Masalah Desain Ulang Proses Atau Merevisi TNA Atau Membangun Sarana Pengaman Lainnya Nah Seperti Ini Jadi Teman-teman Ini Ada Gak Bisa Dipindah Ini Ketutupan Jadi Fakta-fakta Yang Diperoleh Semua Dikumpulkan Akan Ketemu Kesimpulan Rekomendasinya Akan Mulai Fokus Jadi Kalau kita Data dan Informasi Sifatnya Adalah Masih Banyak Banyak Biasnya Masih Harus Disaring Disortir Belum Ketemu Yang Sebenarnya Baru Nanti Dari Sini Diolah Akhirnya Akan Ketemu Benang Merah Ketemulah Kesimpulan Dan Sebagainya Kemudian Masuklah Ke Rekomendasi Yang Disini Nah Rekomendasi Ini Ada Tindakan Yang Sifatnya Sementara Ada Yang Rekomendasi Sifatnya Sampai Ketap Yang Permanen Dan Untuk Supaya Tidak Terjadi Kembali Jadi Rekomendasi Ini Adalah Sampai Ke Arah Sana Biasanya Mengacu Dalam Tindakan Berbaikan Kita Acuannya Adalah Kepada Hirarki Kontrol Resiko Dimana Kalau Kita Mengacu Ke SMKP Itu Adalah Empat Tahapan Ini Rekayasa Dalam Proses Rekayasa Hirarki Resiko Itu Ada Eliminasi Substitusi Isolasi Kemudian Administrasi Administrasi Berupa Pemilihan Pekerja Pemasangan Rambu Rotasi Kerja CSMS Kemudian Baru Tahapan Praktik Kerja Dan Terakhir APD Sehingga Kita Yang Harus Kedepankan Yang Paling Efektif Adalah Yang Paling Atas Pak Rekayasa Ini Adalah Yang Harus Kita Lebih Kedepankan Dalam Proses Melakukan Menentukan Tindakan Perbaikan Atau Rekomendasi Ini Adalah Apa Itu Hierarki Kontrol Kami Tidak Perlu Jelaskan Mungkin Teman-teman Sebagian Besar Sudah Tahu Kemudian Barulah Masuk Ke Laporan Bapak Bapak Laporan Itu Formatnya Harus Diawali Dengan Ringkasan Ceritanya Seperti Apa Kemudian Diuraikan Di Bagian Berikutnya Uraian Kecelakaan Bukti Bukti Fact Finding Termasuk Kronologinya Kecelakaannya Termasuk Analisanya Pak Analisanya Itu Adalah Penyebab Penyebabnya Penyebab Langsung Dan Penyebab Dasarnya Kemudian Baru Menyangkut Keusulan Tindak Lanjutnya Atau Rekomendasi Dan Ada Lembar Pengesahannya Jangan Lupa Lampirkan Semua Data-data Yang Lain Seperti Fakta-fakta Kemudian Mungkin Surat Pernyataan Atau Surat Pernyataan Yang Disampaikan Masing-masing Saksi Siapa Yang Harus Membuat Laporan Tentunya Harus Disusun Bersama-sama Tapi Biasanya Dalam Membuat Format Laporan Dilakukan Oleh Orang Safety Karena Orang Safety Biasanya Bertindak Sebagai Sekretaris Di Dalam Proses Investigasi Insiden Mengenai Masalah Formatnya Tentunya Masing-masing Perusahaan Menerapkan Format Yang Berbeda-beda Biasanya Laporan Investigasi Itu Ada Dua Tahap Ada Laporan Notifikasi Insiden Awal Kemudian Baru Laporan Investigasi Penyelidikannya Yang secara Lengkap Nah Tentunya Di Masing-masing Perusahaan Akan Mempunyai Beda Format Tapi Secara Konsep Adalah Tetap Sama Mengikuti Alur Yang Tadi Kami Jelaskan Di Dalam Proses Investigasi Tidak Kita Menuangkan Jadi Kami Tidak Bisa Memaksakan Anda Harus Menggunakan Format Ini Atau Format Itu Karena Tentunya Masing-masing Akan Mempunyai Hal Format Yang Berbeda-beda Ini Adalah Contohnya Seperti Ini Laporan Investigasi Harus Diserahkan Ke Management Dan Sehingga Sekali Lihat Format Loporan Di Prosedur Anda Menggunakan Format Yang Seperti Apa Tugas Management Apa Tentunya Menyetujui Atau Mengubah Usulan Tidak Lanjut Kemudian Menentukan Siapa Yang Bertanggung Jawab Untuk Menyelesaikan Satu Saran Rekomendasi Kemudian Memonitor Progres Penyelesaiannya Harus Ini adalah Salah satu Bentuk Komitmen Juga Tentunya Kemudian Memastikan Tidak Lanjut Diselesaikan Dengan Sebaik-baiknya Tahapan Berikutnya Adalah Komunikasi Mohon maaf Molor sedikit Jadi Investigasi Hasil Laporan Investigasi Itu adalah Harus Disebarkan Ke Semua Karyawan Tidak Terkecuali Sebarkan Hikmah Karena Jika Hikmah Dari Kecelakaan Tidak Kita Seberluaskan Atau Sengaja Ditutup Tutupi Sengaja Disimpan Dilaci Karena Mungkin Malu Karena Mungkin Merasa Khawatir Ada Timbul Karyawan Resah Dan Sebagainya Itu adalah Sesuatu Yang Keliru Tentunya Jadi Hasil Investigasi Haruslah Kita Sampaikan Kepada Semua Karyawan Untuk Mereka Sebagai Sarana Pembelajaran Sehingga Tidak Akan Terjadi Kecelakaan Nah Tindak Lanjut Rekomendasi Di Poin Yang Terakhir Itu adalah Mencakup Seluruh Pihak Yang Berkepentingan Dan Yang Terkena Dampak Jadi Rekomendasi Itu Harus Dijalankan Tidak Hanya Untuk Satu Departemen Yang Kecelakaan Pak Kalau Kita Berbicara Root Causes Itu Adalah Berbicara The Whole Department In The Company Seluruh Departemen Di Perusahaan Itu Jadi Dia Harus Mengimplementasikan Yang Sama Untuk Mencegah Penyebab Dasar Tersebut Tidak Terjadi Jadi Ini Adalah Rekomendasi Harus Diterapkan Kesemuanya Tidak Hanya Menyangkut Ke Departemen Yang Terkena Dampak Harus Sampai Close The Loop Itu Adalah Satu Lingkaran Dan Ini Harus Tersambungkan Seperti Kalau Kita Melihat Pali Karet Itu Close The Loop Namanya Atau Kalau Orang Yang Untuk Langsing Apa Namanya Yang Muter Itu Hola Hope Itu Close The Loop Namanya Artinya Semuanya Harus Benar-benar Tidak Ada Celah Bahwa Rekomendasi Itu Dibiarkan Terbuka Tidak Ter-follow Up Kalau Dibiarkan Celah Rekomendasi Itu Tidak Ter-follow Up Itulah Merupakan Sinyal Bahwa Kemungkinan Akan Bisa Mengakibatkan Kegagalan Di Berikutnya Kemudian Penerapan Tidak Hanya Berhenti Sampai Di Situ Harus Tetap Diukur Dievaluasi Dan Terus Berlanjut Diperlukan Baik Saya Rasa Saya Sampai Di Sini Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan A Untuk Memimpin Jalannya Tanya Jawab Atau Mungkin Ada Yang Disampaikan Sebelumnya Silahkan Terima kasih Pak Terima kasih Pak Rahmat Sebetulnya Masih ada Sisa Dua Menit Tapi Bagus Kalau Sudah Selesai Kita Lanjut Ke Pertanyaan Pertanyaan Dan Sekaligus Diskusi Saja Ya Buat Bapak-bapak Yang Sudah Mengirimkan Pertanyaan Pertanyaan Jadi Untuk Siap Mungkin Pak Rahmat Perlu istirahat Sebentar Jadi Sekarang Ini Sudah Ada 7 Tambah 1 2 3 4 5 6 6 6 7 Berarti Ada 13 Pertanyaan Ya Pak Baik Bapak-bapak Mungkin Bisa Dilihat Nanti Jadwal Kami Jadwal Diklat Kami Ada Di Instagram Ya Pak Atau Untuk Saat Ini Saya Sudah Share Ke Jatingan Bapak-bapak Bahwa Akan Ada Jadwal Uji Kompetensi Dan Diklat Tentunya Yang Lebih Mendalam Lagi Mengenai Investigasi Insiden Dan Pak Rahmat Sudah Oke Sudah Bisa Langsung Ketanya Jawab Atau Masih Minta Waktunya Oke Baik Masuk Pertanyaan Ada Pertanyaan Masuk Enggak Kira-kira Bapak-bapak Mungkin Bagian Pertanyaan Nanti Bisa Dian Oh ya Sebelum Pertanyaan Masuk Mohon maaf Saya Selang Lebih Dahulu Ada Masuk Ya Oke Sebentar Ya Baik Oke Sebelum Pertanyaan Masuk Mungkin Kami Akan Menghimbau Ke Teman-teman Bapak-bapak Kira-kira Berkenan Enggak Pak Kami Mohon Untuk Men Subscribe Youtube Channel Kami Bisa Enggak Kira-kira Pak Kebetulan Kita Safety Trainer Mempunyai Youtube Channel Ya Dan Acara Ini Pun Nanti Akan Kita Tayangkan Di Channel Safety Trainer Jadi Silahkan Bapak-bapak Yang akan Men-subscribe Youtube Channel Bisa langsung Masuk Ke Ke Aplikasi Youtube Kemudian Ketik Safety Trainer Yang Nyambung Pak Silahkan Silahkan Kalau Bapak-bapak Mau mencoba Kalau Ada 22 Peserta Berarti Insya Allah Ada Tambahan Subscriber 22 Bahkan Mungkin Lebih Karena Dari Mifa Pak Gatot Ada Banyak Peserta Yang Lain Yang Ada Di Satu Ruangan Atau Mungkin Nanti Di Akhir Acara Setelah Tanya Jawab Silahkan A Dimulai Untuk Tanya Jawab Yang Pertama Silahkan Dari Siapa Pertanyaan Pertama Dari Pak Gatot Ini Sebetulnya Masih Normatif Pertanyaannya Jadi Untuk Pertanyaan Pertama Dari Pak Gatot Ini Cara Membuat Laporan Awal Kecelakaan Yang Baik Jadi Awal Untuk Membuat Laporan Gitu Pak Yang Baik Seperti Apa Silahkan Pak Oke Baik Baik Sebentar Kami akan Bukakan Slide Tadi Ya Pak Oke Terima Kasih Pak Gatot Pak Gatot Dari Miva Ya Pak Oh Ya Oke Aduh Oke Dari Aceh Jauh Banget Ini Ya Oke Sebentar Pak Kami akan Coba Bukakan Slide Tadi Kami Rasa Tadi Saya Tampilkan Salah Satunya Contoh Laporan Apa Laporan Ini Form Untuk Laporan Ini Selalu ada Di tengah Warna Merah Nah Ini Laporan Awal Ya Pak Jadi Laporan Awal Itu Adalah Biasanya Kita Lebih Banyak Mengambil Itu Dari Data Posisi Eviden Pak Kalau Menurut Saya Posisi Eviden Terlebih Dahulu Karena Di sana Di dalam Laporan Awal Itu Benar Benar Merupakan Laporan Murni Yang Isinya Hanya Pemberitawan Awal Saja Jadi Jangan Sampai Kita Membuat Laporan Awal Itu Sudah Mengeluarkan Satu Ini Pak Satu Disitu Sudah Ada Mencantumkan Mengenai Masalah Penyebabnya Apa Nah Itu Yang Keliru Nah Ini Banyak Keliruan Yang Sering Kita Dapati Itu Adalah Dalam Waktu Menyampaikan Deskripsi Jadi Di dalam Deskripsi Singkat Itu Benar Asumsi Apapun Pak Itu Usahakan Di dalam Menyampaikan Laporan Awal Semacam Itu Jadi Misalnya Kalau Kita Mengacu Ke Format Ini Adalah Jam Kejadian Oke Jelas Hari Tanggal Jelas Kemudian Lokasinya Juga Jelas Disini Organisasi Tentunya Juga Cukup Jelas Siapa Yang Kelibat Nah Kadang-kadang Kesalahan Utama Yang Sering Kita Dapati Adalah Dalam Membuat Deskripsi Membuat Deskripsi Ini Adakalanya Kita Terjebak Bahwa Disitu Seharusnya Kita Hanya Menyampaikan Deskripsi Burni Tanpa Ada Asumsi Untuk Menyampaikan Mengenai Masalah Penyebabnya Apa Misalnya Adalah Salah Satu Contoh Saya Berikan Contoh Adalah Deskripsi Itu Semacam Ini Pada Tanggal Sekian Nama Sekian Telah Terjadi Kecelakaan Telah Terjadi Tabrakan Antara Unit HD Sekian Dengan HD Sekian Di area Ini Apa Ya Nah Itu Jangan Sampai Terjebak Kemudian Oh Karena Operatornya Ngantok Oh Karena Ngebut Nah Itu Yang Kadang-kadang Kesalahan Umumnya Terjadi Semacam Itu Pak Jadi Di Dalam Deskripsi Itu Hanya Benar-benar Anda Disini Adalah Menggambarkan Deskripsi Aja Pak Bahwa Terjadi Tanggal Ini Jam Ini Terjadi Kecelakaan Apa Misalnya Operator Atas Nama Ini Dengan Mengendarai Unit HD Ini Mengalami Tabrakan Di area Ini Dengan Menabrak Unit Ini Driver Atas Nama Ini Gitu Ya Sehingga Mengakibatkan Korban Mengalami Cedera Apa Kemudian Alatnya Mengalami Kerusikan Apa Itu Top Di dalam Deskripsi Itu adalah Laporan awal Pak Ya Karena Laporan awal Ini Tentunya Untuk Perusahaan Owner Biasanya Sangat Penting Ya Pak Karena Nanti Ini Kita Hubungkan Ke Pemerintah Kelaporan Ke Pemerintahan Misalnya Ke Kait Kepala Inspektor Tambang Jadi Ini Sangat Dibutuhkan Sekali Harus Cepatnya Dibuat Dan Harus Segera Dilaporkan Dalam Waktu 1x24 4 jam Bahkan Nah Itu Bener-bener Usahakan Di dalam Deskripsi Ini Anda Tanpa Menyebutkan Penyebabnya Ini yang Kadang-kadang Kesalahannya Seperti itu Terjebak Padahal Sebenarnya Penyebab itu Lebih banyak Keasumsi Belum Di Investigasi Belum Apa Kok Laporan awal Itu kan Bener-bener Awal Kita Mengetahui Kondisi Awalnya Seperti Apa Nah Itu Kemudian Biasanya Disebutkan Siapa yang Terkena Cidera Dan sebagainya Profeti Yang terlibat Apa Nah Itu adalah Bisa jadi Semacam itu Kemudian Berikutnya Adalah Ini Mengacu ke Format ini Ya Pak Kalau seandainya Di perusahaan Bapak Mempunyai Format yang Lain Silahkan Gitu ya Gak Masalah Karena kan Ini Masing-masing Tentunya Memiliki Format yang Berbeda Di masing-masing Perusahaan Tapi Intinya Adalah Itu saja Pak Kemudian Mungkin Bisa menyebutkan Saksi Langsung Nya Siapa Yang terlibat Dikecelakaan Korbannya Siapa Kemudian Yang melihat Kejadian itu Seperti apa Fakta-fakta Yang ditemukan Itu adalah Posisi Eviden Tadi Pak Posisi Posisi Eviden Yang di Lapangan Tapi Sekali Lagi Kita hanya Menunjukkan Fakta Yang Sebenarnya Kita Belum Sampai Ke Tahap Analisa Itu Saja Jadi Secara singkat Saja Pak Gambarannya Untuk Membuat Laporan Awal Kecelakaan Ini Karena Nanti Laporan Awal Ini Akan Diolah Akan Dipakai Sebagai Dasar Dalam Kita Melakukan Ketahap Investigasi Berikutnya Jadi Sekali Lagi Janganlah Sampai Kita Di Dalam Laporan Investigasi Itu Sudah Menyebutkan Penyebab Langsungnya Ini Penyebab Dasarnya Ini Itu Adalah Keliru Pak Jadi Itu Belum Sampai Kesana Kalau Saya Berbicara Laporan Awal Kecelakaan Mungkin Itu Pak Gung Pak Gatot Ada Masukan Pak Gatot Ata Tanggap Halo Pak Kalau Ini Pak Sekalian Penjelasan Kalau Yang Laporan Supaya Ada Perbedaannya Mungkin Di awalnya Itu Misalnya Ada Sesuatunya Tepat Dan Ada Perbedaan Apakah Di awal Itu Juga Perlu Dilakukan Perbedaan Setelah Di Lapan Interview Seperti itu Kadang Kadang Saya Jadi Halo Halo Ya Halo Pak Silahkan Lanjut Jadi gini Baik Mungkin Pak Ramad Saya Simbolkan Sedikit Ya Pak Gatot Ya Ya Jadi Maksud Pak Gatot Boleh Nggak Di awal-awal Laporan Sudah ada Bukan asumsi Tapi Hasil Interview Dari Para Apa Pelaku Kegiatan Atau Para saksi Gitu Pak Ramad Gimana Halo Maksudnya Hasil Interview Itu Untuk Apa Pak Udah Disumpulkan Sebagai Penyebab Halo Ya Halo Pak Gatot Maksudnya Misalnya Misalnya Ini Bukan Ini Misalnya Memberikan Laporan Yang Istilahnya Itu Nggak Sesuai Dengan Misalnya Laporan Awalnya Salah Misalnya Dalam Dalam Proses Selanjutnya Investidasi Lanjutan Dan Akhirnya Kan Ada Investigasi Hasil Laporan Akhir Apakah Bisa Bener Ini Di Laporan Awal Secara Penisnya Karena Misalnya Dia Menyampaikan Sesuatu Yang Salah Di Laporan Awal Oke Baik Saya Tanggapin Langsung Ya Kalau Menyangkut Ke Data Data Nggak Masalah Pak Misalnya Ternyata Data Saksinya Setelah Ditinjau Lebih Lanjut Saksi Langsungnya Nambah Atau Data Yang Lain Misalnya Kejadiannya Ternyata Berbeda Ya Tidak Masalah Dengan Laporan Aktual Investigasi Berikutnya Nanti Tapi Yang Penting Jangan Menyampaikan Mengenai Masalah Tadi Pak Saya Katakan Analisa Itu Jangan Sampai Muncul Dulu Pak Di Laporan Awal Jadi Jangan Sampai Kita Menyampaikan Laporan Awal Itu Ini Ini Yang Kita Terjebak Di Situ Pak Jadi Kalau Boleh Sasarankan Laporan Awal Kecelakaan Atau Laporan Awal Laporan Awal Investigasi Itu Kita Tidak Boleh Menyantumkan Itu Semua Jadi Kalau Seandainya Kita Sudah Dapat Pak Dari Saya Dapatkan Dari Hasil Interview Ingat Bukti Bukti Apa Bukti Bukti Eviden Dari Data Laporan Itu Tidaknya Satu P Ada Tiga P Plus Satu O Lainnya Yang Nanti Kita Harus Olah Jadi Kita Belum Bisa Menarik Kesimpulan Hanya Dari People Evident Jadi Apalagi Dalam Satu Kali 24 Jam Itu Kita Tidak Mungkin Empat P Plus Satu O Itu Akan Bisa Kita Dapatkan Setepat Itu Jadi Laporan Awal Laporan Aja Deskripsi Seperti Biasa Tidak Ada Asumsi Terkait Penyebab Itu Adalah Kemungkinan Ini Akhirnya Nanti Waktu Di laporan Investigasi Sebenarnya Harus direvisi Dan sebagainya Itu Saya tidak Sarankan Baik Pak Baik Pak Gimana Pak Sudah Paham Pak Ya Pak Tapi Saya Tambahkan Sedikit Untuk Yang Terakhir Terkait Laporan Akhir Jadi Berarti Laporan Akhir Artinya Laporan Awal Dengan Analisis Sudah Ada Hasil Supaya Teman-teman Di Mifan Ini Ada Ada Berbedaan Laporan Akhir Sama Laporan Awal Ya Biasanya Kalau Laporan Akhir Sudah Detil Lengkap Datanya Pak Di Sudah Ada Analisanya Jadi Kalau Di Laporan Awal Jangan Ada Analisa Dulu Pak Kalau Seandainya Sekarang Format Di Tempat Bapak Bapak Dan Ibu Yang Hadir Disini Kok Disitu Laporan Awal Ada Penyebabnya Kalau Saya Saranin Jangan Dihilangkan Aja Itu Karena Ini Sifatnya Hanya Untuk Notifikasi Awal Penyebab Itu Analisa Hasil Analisa Itu Ketahuan Kalau Seandainya Sudah Dilakukan Investigasi Secara Lengkap Dengan Mengambil Data Data Dari 4P Plus 1O Atau Bahkan Kalau Seandainya Dirasa Perlukan Tadi Harus Ada Proses Rekonstruksi Bagaimana Kita Bisa Menarik Satu Hasil Analisa Sementara Kita Bisa Belum Melakukan Itu Semua Pak Pak Gatut Oke Lanjut Kepertanyaan Berikutnya Pak Teku Junaidi Dalam Hal Investigasi Insiden Tentu Tujuannya Untuk Mendapatkan Solusi Agar Kejadian Yang Sama Tidak Terulang Kembali Dalam Bentuk Beberapa Mitigasi Halemkurung Mungkin Kemudian Solusi Tersebut Tentu Akan Menjadi Panduan Kedepannya Dan Dilaksanakan Serta Dita Tidak Bersama Dalam Hal Ini Tentu Peran Positif Attitude Di Masing Individu Bagaimana Dan Apa Saja Usaha Yang Harus Dilakukan Untuk Memastikan Bahwa Ketentun Ketentun Yang Baru Dibentuk Agar Insiden Tidak Terulang Dapat Dihujudkan Berikut Pak Dari Dan Harus Saya Baca Berulang Ulang Tapi Bagus Dalam Hal Investigasi Tentu Mendapatkan Solusi Betul Tidak Terulang Kembali Kemudian Harus Ditaati Bersama Dalam Hal Ini Tentu Peran Positif Jadi Tadi Yang Saya Katakan Peran Investigasi Kita Akan Coba Kaitkan Dengan Slides Sebelumnya Bahwa Di Dalam Salah Satu Tahapan Investigasi Itu Adalah Ada Namanya Pra Investigasi Pra Investigasi Pra Investigasi Itu Disitu Tadi Kita Sampaikan Bahwa Disini Adalah Nah Ini Di tahap Pra Perencanaan Disini Bahwa Kita Harus Komitmen Komitmen Tersebut Harus Dibentuk Untuk Semua Level Khusususnya Kalau Kita Berbicara Safety Tentunya Adalah Komitmen Itu Adalah Akan Lebih Bisa Berjalan Apabila Dilakukan Secara Top Down Artinya Komitmen Dari Top Pimpinan Dulu Yang Harus Dibentuk Komitmen Komitmen Top 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 Manajemen Dulu Harus Bisa Menyatakan Benar-benar Bisa Tidak Hanya Sekedar Batin Sada Tapi Diungkapkan Juga Dilisankan Juga Akan Pentingnya Program Investigasi Ini Sehingga Dia Sangat Mendukung Terhadap Pelaksanaan Ini Karena Kalau Seandainya Di Top Manajemen Atau Di Level Manajemen Kalau Kita Berbicara Manajemen Kan Ada Top Middle Law Manajemen Bapak-bapak Adalah Juga Bagian Dari Manajemen Kalau Seandainya Di Level Top Manajemen Udah Mengatakan Aduh Investigasi Yang Ringan-ringan Gak Usah Nirmis Gak Usah Itu Makan Waktu Waktu Kita Terhambat Aduh Ada Investigasi Gak Usah Kamu Gak Usah Ikut Misalnya Superintendent Udah Kasihin Aja Ke Level Forman Cukup Dia Udah Bisa Nah Kalau Seandainya Komitmen Semacam Itu Berarti Komat Komit Nah Itu Kalau Seandainya Seperti Itu Nanti Akan Nurun Ke Bawah Bawah Nah Itu Akan Berdampak Juga Terhadap Ini Terhadap Tindak Lanjut Follow Up Daripada Hasil Rekomendasinya Karena Investigasi Dilakukan Bukan Oleh Orang Yang Tepat Dan Hanya Sekedar Untuk Gugur Tugas Ya Baik Itu Di Level Top Middle Atau Law Management Ya Nanti Dalam Tahap Implementasi Apa Dalam Tahap Si Level Bawah Untuk Menjalankannya Pun Juga Pasti Hanya Sekedar Gugur Tugas Juga Nah Sehingga Di Dalam Tahap Pra Perencanaan Investigasi Ini Benar-benar Harus Deal Sepakat Bagaimana Dari Semua Jenjang Semua Level Karyawan Itu Memahami Akan Pentingnya Daripada Investigasi Ini Untuk Dijalankan Terhadap Semua Insiden Saya katakan Insiden Adalah Termasuk Kasus Nirmis Hampir Celaka Termasuk Eksiden Baik Itu FAC Ketelakaan Ringan Ketelakaan Berat Fatality Property Damage Yang Sekecil Apapun Sampai Yang Besar Kelingkungan Yang Berdampak Terhadap Pencemalan Lingkungan Yang Sifatnya Minor Maupun Major Itu Harus Sepakat Ini Harus Di Investigasi Sebagai Salah Satu Bentuk Komitmen Menjalankan Ini Pak Menjalankan Apa Ya Upaya Pencegahan Ketelakaan Berulang Atau Ketelakaan Yang Lebih Parah Terjadi Nah Kalau Seadanya Ini Sudah Semuanya Sudah Ditanamkan Di Semua Level Tadi Ya Insya Komitmen Di Bawah Untuk Memastikan Bahwa Semua Tindak Lanjut Dijalankan Itu Akan Bisa Ini Pak Akan Terbentuk Dengan Sendirinya Pak Ya Akan Dengan Sendirinya Kita Enggak Bisa Mengharapkan Hanya Di Level Bawah Menjalankan Tapi Di Atasnya Juga Ternyata Enggak Menganggap Itu Investigasi Sesuatu Yang Penting Dari Bagian Pelaksanaan Program Safety Gitu Pak Saya Sampai Pak Tegu Gimana Pak Tegu Gimana Pak Kita Akan Lanjut Lagi Ke Pertanyaan Berikutnya Kalau Sudah Faham Pak Pak Tegu Mungkin Ada Tanggapan Atau Mungkin Yang Dimaksudkan Bukan Itu Jawabannya Sudah Jelas Silahkan Dilanjutkan Pak Terima Kasih Atas Jawabannya Pak Ya Terima Kasih Ini Juga Masih Ada Beberapa Pertanyaan Dari Oh Ada lagi Ya Ya Pak Tegu Juga Masih Nanya Di Bawahnya Lagi Tapi Sebelumnya Kita Masuk Ke Apa Namanya Pak Oh Mungkin Silahkan Pak Masuk Kan Disini Ada Definisi Beberapa Istilah Tadi Yang Ada Di KBBI Dan Hal-hal Terkait Kosa Kata Ya Pak Itu Nanti Itu Tadi Udah Dijawab Mungkin Kalau Misalkan Untuk Lebih Jelasnya Biar Pak Ramat Yang Menjawabnya Mengenai Isi Materi Oh Istilah Yang Ini Kosa Bahasa Apa KBBI Apa Pak Teguh Maksudnya Gini Pak Tadi Ya Pak Yang Saya Tanyakan Berkaitan Dengan Definisi Dua Kata Tadi Insiden Dan Eksiden Oke Nah Yang Saya Alami Itu Jadi Di Setiap Orang Itu Kan Ada Juga Yang Berbeda Beda Pendapat Pengertian Dari Masing Masing Kata Kata Itu Makanya Tadi Saya Tanyakan Definisi Yang Terpaparkan Disini Apakah Sudah Sesuai Dengan KBBI Mungkin Saya Kurang Tahu Atau Paham Pak Oke Baik Nanti Kami Tujukan Ya Terima kasih KBBI Kan Singkatan Ini Apa Namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia Oke Baik Nanti Kami Coba Ini Sampaikan Di Ini Ya Referensinya Oke Oke Untuk Pertanyaan Berikutnya Dari Pak Widiantara Mulia Mohon Ijin Bercanya Jika Suatu Insiden Sudah Dilakukan Investigasi Namun Setelah Itu Terjadi Lagi Insiden Serupa Mohon Arahannya Pak From Nasrul To Everyone Nah Lupa Itu Untuk Ketanyaan Pak Widiantara Mulia Dulu Pak Oh Ya Tadi Belum Disebutkan Pak Tengku Dari Mana Mungkin Setiap Penanya Dari Mana Perusahaannya Iya Maaf Maaf Pak Tengku Tadi Dari Mifah Pak Tengku Dari Dari Mifah Juga Ada Di Aceh Kalau Pak Widiantara Dari Mana Pak Widia Dari Adimitra Pak Baik Baik Ya Nah Kalau Seandainya Suatu Ketelakaan Ya Suatu Insiden Sudah Di Investigasi Tapi Ternyata Terjadi Kecelakaan Berulang Nah Ini Berarti Itu Ada Kemungkinan Rekomendasi Atau Tindakan Perbaikan Atau Proses Investigasi Yang Dilakukan Ini Salah Satu Klu Tapi Bukan Berarti Harus Pasti Itu Itu Bisa Jadi Karena Dalam Tahapan Proses Investigasi Kecelakaan Insiden Yang Dilakukan Itu Belum Menemukan Akar Permasalahan Yang Sebenarnya Ya Akar Permasalahan Yang Sebenarnya Apa Ya Penyebab Dasarnya Dan Kemudian Mengakibatkan Rekomendasi Apa Rekomendasinya Pun Juga Tidak Sampai Ketahap Penyebab Dasar Rekomendasinya Biasanya Adalah Hanya Sampai Ketahap Apa Tindakan Kondisi Tidak Aman Aja Itu Yang Juga Banyak Kesalahan Terjadi Pak Sekali Lagi Penting Dicatat Bahwa Investigasi Itu adalah Tujuan Utamanya Tujuan Utamanya Adalah Untuk Menemukan Akar Permasalahan Atau Penyebab Dasar Ketelakaan Rekomendasi Yang Kita Harus Terapkan Itu Adalah Harus Sampai Menyentuh Ke Penyebab Dasarnya Jangan Sampai Hanya Rekomendasinya Hanya Ke Masalah Penyebab Langsungnya Saja Yang Diselesaikan Contoh Kasus Misalnya Apa Contoh Suatu Kecelakaan Di Area Workshop Seorang Karyawan Misalnya Mengalami Luka Jepit Misalnya Terjepit Oleh Satu Karena Dia Tidak Memasang Loto Memasang Lockout Takeout Misalnya Kegagalan Kegagalan Lockout Takeout Misalnya Disini Penyebab Langsungnya Adalah Karena Si karyawan Tidak Pasang Loto Sehingga Mengakibatkan Karyawan Tersebut Mengalami Luka Karena Terjepit Tadi Kita Rekomendasinya Hanya Menyarankan Apa Misalnya Misalnya Hanya Apa Ya Hanya Melakukan Pasang Loto Hanya Perbaikan Sementara Itu Tok Jadi Pasang Loto Yang Ada Disitu Tok Tanpa Melakukan Pengendalian Terhadap Penyebab Dasarnya Kenapa Tidak Pasang Loto Itu Tidak Digali Lebih Lanjut Bisa Jadi Orang Itu Tidak Pasang Loto Pertama Penyebab Dasarnya Adalah Bisa Jadi Karena Kurangnya Knowledge Misalnya Atau Bisa Jadi Karena Alatnya Tidak Ada Lotonya Memang Alatnya Tidak Disediakan Untuk Sampai Karyawan Semua Karyawan Atau Semua Mekanik Misalnya Kalau Seandainya Rekomendasinya Hanya Oke Setiap Karyawan Melakukan Perbaikan Pekerjaan Ini Harus Pasang Loto Tapi Tidak Diimbangi Dengan Penyediaan Alatnya Atau Tidak Diimbangi Dengan Melakukan Pelatihan Semua Mekanik Terkait Fungsi Manfaat Pemasangan Loto Misalnya Kalau itu Tidak Dilakukan Hanya Menyentuh Ke Penyebab Langsungnya Saja Maka Akan Berpotensi Kecelakan Itu Akan Berulang Pak Jadi Sekali Lagi Ingat Ke Kitah Atau Ke Tujuan Utama Investigasi Adalah Menemukan Penyebab Dasar Dan Menentukan Rekomendasi Itu Sampai Ke Penyebab Dasarnya Itu Intinya Jangan Hanya Penyebab Langsungnya Saja Yang Di Yang Di Yang Di Apa Istilahnya Yang Di Treatment Dilakukan Upaya Perbaikan Kan Tadi Kalau Kita Melihat Di Isini Di Dalam Menyusun Tindakan Rekomendasi Nanti Kita Tentukan Di Sini Nah Ini Ya Pak Ya Kita Lihatkan Slide Di Sini Tadi Bahwa Nah Sebentar Nah Ini Pak Nah Ini Bapak Dalam Menentukan Tindakan Perbaikan Itu Tidak Hanya Cukup Tindakan Yang Sifat Sementara Misalnya Tadi Oh Karena Kecepit Berarti Alatnya Tadi Kecepit Mesin Berarti Alatnya Harus Dipasang Apa Garding Kemudian Ganti Pengamannya Atau Apa Hanya Sampai Disitu Tadi Tapi Tidak Mengkaji Sampai Ke Masalah Prus Dulotonya Tadi Penyediaan Gemboknya Sendiri Bagaimana Knowledge Dari Orang Yang Apa Mekanik Yang Terkait Mengenai Masalah Loto Itu Apa Fungsi Tujuannya Cara Penerapannya Seperti Apa Hanya Memperhatikan Ke penyebab Langsungnya Karena Dia Kecepit Tidak Pasang Tidak Ada Pengamannya Tidak Ada Gardingnya Nah Itu Ada Kemungkinan Berpotensi Timbul Kecelakaan Berikutnya Itu Yang Kita Tidak Kehendaki Ya Pak Ya Nah Itu Jadi Kalau Kecelakaan Berulan Itu Adalah Bisa Jadi Karena Adalah Karena Bisa Jadi Karena Laporan Investigasi Yang Kita Buat Sebelumnya Ada Sesuatu Yang Kurang Tepat Ada Informasi Berinformasi Yang Kurang Lengkap Mengakibatkan Rekomendasinya Tidak Tepat Tidak Sampai Menyentuh Ke penyebab Dasar Nah Itulah Menjadi Awal Mula Sikal Bakal Akan Terjadi Kecelakaan Berulang Gitu Ya Tapi Kalau Sampai Ke Penyebab Dasar Insya Allah Itu Sifatnya Lebih Permanen Gitu Ya Mudah Mudah Luas Ya Pak Ramad Pak Widi Pak Widi Ini Klien Kita Om Oh Ya Gimana Oke Oke Baik Baik Selanjutnya Kita Ket Pertanyaan Berikutnya Ya Pak Oh Ya Mungkin Tadi Salah Satu Itu Kan Dari Sisi Laporan Mungkin Dari Sisi Human Ya Bisa Jadi Orang Yang Membuat Membuat Laporan Itu Emang Belum Kompeten Pak Itu Tambahan Aja Kali Pak Ya Jadi Biar Kompeten Ya Ikut Diklat Kita Yang BNSP Tanggal 15 Juni Ini Pertanyaan Dari Pak Nasru Berapa Persentase Di antara Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Dan Bagaimana Untuk Mengurangi Dan Menghilangkan Dari Angkap Pada Piramida Pak Begitu Ada teori Pertanyaan Pak Nasrul Dari mana Pak Nasrul Pak Nasrul Dari mana Perusahaannya Saya dari Dakota Pak Dari Jakarta Baik Pak Nasrul Kalau Menurut Teori Yang Saya Ketahui Itu Ada Teori Dari Henrich Henrich Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Penyebab Kecelakaan Karena Tindakan Tidak Aman Itu 88% 10% Itu Karena Kondisi Tidak Aman 2% Itu Adalah Sebab Lain Kalau Dari Dupont Lebih Parah Lagi Dupont Mengatakan 96% Itu Adalah Karena Tindakan Tidak Aman Kecelakaan Itu 4% Itu Adalah Karena Sebab Lain Kalau Enggak Salah Begitu Yang Jelas Kalau Dupont Dia Menurut Hasil Kajian Analisa Dia Kan Masing-masing Ilmuwan Sudah Melakukan Kajian Masing-masing Itu Adalah 96% Itu Adalah Karena Tindakan Tidak Aman Jadi Semuanya Itu Ujung-ujungnya Karena Manusianya Itu Adalah Kalau Teori Yang Saya Dapatkan Seperti Itu Pak Nasron Ya Bagaimana Bagaimana Untuk Mengurangi Dan Menghilangkan Dari Angka Pada Piramida Pak Nah Tentunya Banyak Program Program Ya Kalau Di Dalam Safety Itu Banyak Sekali Program Program Yang Bisa Dijalankan Untuk Mengurangi Tindakan Dan Kondisi Tidak Aman Ini Nah Tentunya Ini Program Ini Siapa Yang Menjalankan Teman-teman Sekalian Rekan-rekan Sekalian Ini Sebagai Seorang Pengawas Contohnya Ada Inspeksi Inspeksi Itu Adalah Salah Satu Cara Untuk Menghilangkan Tindakan Kondisi Kondisi Tidak Aman Kemudian Adanya Observasi Tugas Terencana Atau Plan Task Observation Untuk Meminimalkan Atau Mengurangi Tindakan Tindakan Tidak Tidak Aman Ada Hazard Report Misalnya Untuk Mengetahui Tindakan Maupun Kondisi Tidak Aman Secara Secara Apa Ya Secara Langsung Tanpa Direncanakan Waktu Kita Kelapangan Menemukan Sesuatu Yang Tidak Benar Karyawan Melakukan Tidak Aman Kita Menegur Kita Mengajak Berbicara Memberikan Feedback Kemudian Kita Melaporkan Dengan Menggunakan Kartu Laporan Bahaya Misalnya Nah Itu Salah Satu Beberapa Program Yang Dalam Alini Adalah Untuk Menjegah Tindakan Atau Kondisi Tidak Aman Ini Ya Itu Banyak Kita Bisa Terapkan Untuk Mengurangi Piramida Bawah Tadi Sekali lagi Piramida Bawah Tadi Itu Tugas Tanggung Jawab Pengawas Untuk Meniadakan Pak Demikian Panasro Gimana Ada tanggapan Terima kasih Pak Sudah Jelas Mungkin Panasro Berbeda Dengan Yang Lain Jadi Panasro Di Perusahaannya Menerapkan SMK3 Ya Pak Bukan SMKP Ada Dua Kita SMK3 Dengan SMK Angkutan Karena Kita Oh iya Jadi Sebetulnya Gimana Gimana Pak Saya juga Dari Pertambangan Jadi Ada Sedikit Gak Apa Jadi Sebetulnya Bagaimana Untuk Mengurangi Dan Menghilangkan Itu Mungkin Cukup Dengan Menerapkan Aja Pak Jadi Kadang-kadang SMKP Sama SMK3 Atau SMK Angkutan Itu Hanya Sebagai Apa Namanya Kayak Semacam Regulasi Yang Iya Cuma Biar Dapat izin Biar Dapat Dapat Kepayaan Gitu Kalau Bisa Itu Dibarankan Sya Allah Biasanya H-H yang tidak kita inginkan Itu bisa Ditanggulangi Ya Pak Berikut Pak Nasrul Terima kasih Berikutnya Bu Anita Teresia Teresia Fransiska Pasaribu Halo Pak Tere Halo Pak Ini saya Manggilnya Apa nih Bu Anita Teresia Fransiska Mbak Tere Aja ya Teres Aja Pak Ya Baik Pertanyaannya Pada saat Insiden Investigation Biasanya Akan Melihat Dari nilai Kerugian Actual Dan Potensial Pada Matrix Terhadap Insiden Yang Terjadi Pertanyaannya Bagaimana proses Penentuan Root Cause Yang melihat Dari kerugian Actual Dan potensial Yang mana Terkadang Kurang tepat Sehingga Collective Action Tidak sesuai Sehingga Insiden Tersebut Terjadi Berulang Nah ini Silahkan Pak Ramad Mungkin Hampir mirip Dengan Pertanyaannya Pak Siapa tadi Pak Widya Ya Munggu Pak Oke Mbak Tere ya Jadi kalau kita Berbicara Kajian Analisa Insiden Itu sebenarnya Tidak ada Kaitannya dengan Apa ya Potensi Lossnya ya Mbak ya Kalau menurut saya Sebenarnya Jangan dikorelesikan Kesana Ada sesuatu Yang berbeda Gitu ya Tetap kita Dalam investigasi Di tahap awal Adalah Menentukan Ini Menentukan Potensi Risiko itu Tetap pelu Tetap pelu Seperti yang Saya coba Kasih lihat Di sini ya Tadi yang Di Mana ya Di sini ya Bentar Oh bukan Oh bukan di sini Bentar Sorry Oke ya Jadi Sebenarnya Tidak ada Tidak ada korelasi Analisa Dengan Ini ya Dengan Dengan Kajian Analisa ya Tapi nanti mungkin Kaitannya dengan Masalah Ininya Apa Tindakan Perbaikannya Yang mungkin Nanti kita Kaitkan Lebih besar Kesana Tapi kalau terhadap Kasian Analisa Kok saya Kurang Setuju Artinya Jangan Bukan Tidak setuju Dengan pendapat Mbak Tire Bukan Tapi Saya rasa Tidak harus Dikaitkan Dengan Ini Dengan Dengan Apa Analisa Analisa tetap Analisa Bagian tersendiri Yang harus dipisahkan Dari Dari Proses Penentuan Nilai resiko Nilai Kerugian Tadi Gitu ya Karena Kalau Pun Itu apapun Ketelakaan Bahkan Sampai Nirmis Tadi Ataupun Ketelakaan Ringan Ketelakaan Berat Semua Konsep Analisa Adalah Mengasuh Konsep Tadi Konsep Yang Mengikuti Alur Lost Caution Model Tadi Yang Nanti Kita Tinggal Menggunakan Air Chart Atau SCAT Atau Yang mana Dan Air Chart Kalau kita Lihat Disini Disini Memang Ada Tahap Awal Menentukan Potensi Kerugian Seperti Itu Tapi Nanti Dalam Proses Dalam Proses Kajian Analisa Analisa Ini Tidak Akan Melihat Ke Arah Sana Tetap Akan Melihat Nanti Identifikasi Terhadap Substansi Yang Terlibat Apa Agen Agen Itu Kita Akan Lihat Kemudian Nanti Identifikasi Kontaknya Itu Apa Ini kan Kontak Ini Tidak Melihat Seberapa Besar Kerugian Apakah Berupa Tabrakan Ataukah Jatuh Atau Apa Itu kan Semuanya Sama Walaupun Itu Mengakibatkan Kerugian Kecil Besar Atau Berat Itu Sama Saja Jadi Murni Kalau Melakukan Analisa Ya Kajiannya Mengikuti Alur Lost Cosion Model Yang Dibalik Tadi Atau Kalau Sudah Tahu Air Tadi Dengan Mengetahui Dari Identifikasi Kerugian Tetap Kita Lihat Potensinya Tapi Tahapan Berikutnya Mengenai Masalah Kontak Anersinya Apa Kemudian Menentukan Penyebab Langsungnya Apa Penyebab Dasarnya Apa Itu Adalah Masing-masing Enggak Melihat Dari Sisi Tingkat Kerugian Tadi Nah Nanti Mungkin Akan Terkait Akan Sedikit Berbedanya Adalah Dalam Tahap Penentuan Rekomendasi Penentuan Rekomendasi Kan Kita Mengenal Mungkin Ada Apa Ya Perumusan Perumusan Misalnya Kayak Alap Sistem Alap Sistem As Practicable Reasonable Itu ya Pak Ya Kalau Seandainya Misalnya Apa Ya Sesuatu Itu Potensi Risikonya Kecil Gitu Ya Jangan Rekomendasinya Itu Dengan Menggunakan Bom Misalnya Misalnya Hanya Karena Kasusnya Ketua Jangan Sampai Kita Rekomendasinya Menggunakan Bom Atom Ya Akhirnya Melibatkan Ketuanya Mati Tapi Orang Senegara Mati Semua Itu adalah Konsep Alap Sistem As 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 Atau Nanti Sistemnya Juga Menggunakan Mitigasinya Mungkin Yang Berbeda Dari Setiap Tingkat Kerugianya Ada Yang Kalau Kerugianya Sangat Besar Ya Tentunya Proses mitigasinya Harus Menggunakan Sesuatu Yang Lebih Pem lagi Lebih harganya Lebih mahal lagi Itu bisa saja Terjadi Begitu Jadi nanti Kalau untuk Analisa Tetap hanya Analisa Semuanya tetap Sama Konsepnya Gunakan Alat Alat Analisa Yang Ada Apakah Itu Dengan Fault Reanalisis 5Y ERTAT SCAT Dan Sebagainya Nanti Yang akan Berpengaruh Terhadap Besarnya Nilai Kerugian Tadi Adalah Dalam Tahap Penyusunan Rekomendasinya Mbak Rekomendasinya Nanti Akan Kita Lihat Kalau Rekomendasinya Ternyata Cukup Besar Ya Senjatanya Harus Diimbangi Yang Besar Pula Kalau Yang Potensi Risiko Ringan Ringan Ya Mungkin Dengan Rekomendasi Yang Sesuai Baik Pak Ramad Ini Terlalu Banyak Perusahaan Terlalu Banyak Pertanyaan Jadi Ada Sisa Ada Sekitar 8 Pertanyaan Lagi Waktu Kita Kan Mepet Banget Jadi Kalau Bisa Nanti Penjelasan Cukup Diberikan Satu Ulesan Contoh Jadi Jangan Terlalu Banyak Contoh Berikutnya Sudah Puas Atau Belum Sudah Cukup Pak Tadi Kontennya Lebih Fokus Kepada Proses Investigasi Yang Memang Concernya Kita Lihat Dulu Dari Kerugian Actual Dan Potensial Cuman Terkadang Setelah Kita Melihat Dari Actual Dan Potensial Itu Ternyata Corrective Action Yang Diajukan Itu Yang Direkomendasi Itu Tidak Sesuai Dan Kurang Tepat Terkadang Kurang Tepat Sehingga Kejadian Insiden Tersebut Berulang Kali Berulang Iya Tetapi Memang Secara Proses Dan Analisanya Tidak Melihat Dari Potensial Hanya Saja Potensial Itu Sebagai Gambaran Bahwasannya Akan Menjadi Kerugian Yang Lebih Ketika Kita Tidak Benar-benar Memberikan Corrective Action Yang Tepat Dengan Insiden Yang Terjadi Mungkin Itu Pak Betul Mbak Tere Selanjutnya Makasih Mbak Tere Lagi Yang Kira-Kira Hanya Ringan Berarti Level Supervisor Kalau Ketolakan Yang Berat Manajernya Ikut Terlibat Sehingga Masing-masing Level Tadi Mempunyai Pemikiran Yang Berbeda Kalau Level Pengawas Mungkin Dia Sampai Tahap Ini Tapi Kalau Yang Level Lebih tinggal Helicopter Viewnya Bisa Lebih Melihat Lagi Karena Dampaknya Ketolakan Ini Gede Berarti Dia Melihat Helicopter Viewnya Akan Lebih Bisa Melihat Terhadap Rekomendasinya Yang Tepat Seperti Apa Jadi Itu Penting Di Prosedurnya Harus Ditetapkan Jangan Semua Ketolakan Kecil Berat Lingan Supervisor Atau Bahkan Manager Itu Penting Sekali Nanti Karena Pengaruh Juga Kerekomendasinya Ya Baik Terima kasih Pak Pertanyaan Dari Pak Deni Seorang Inspektur Tambang Aduh Takut Ini Saya Kalau Ada Kecelakaan Ditambang Sebenarnya Sejauh Mana Koordinasi Kepolisian Dengan KSDM Inspektur Tambang Fakta Di Lapangan Seolah Tidak Ada Kesepahaman Ketika IT Memerintahkan Jangan Memindahkan Bukti Misalnya Truk-truk Bulling Eh Ternyata Malah Sudah Diderek Ke Kantor Polisi Sehingga IT Menjadi Kesulitan Dalam Melakukan Investigasi Mungkin IT Itu Maksudnya Tim Investigasi Maaf Maaf Baik Itu Aja Pak Rahmat Monggo Pak Dan Di Percepat Jawabannya Karena Masih Banyak Kantrian Oke Jadi Zaman Sudah Berubah Pak Denny Saya Dulu Di Freeport Awal 94 Sudah Lama Sekali 11 Tahun Saya Sering Berhubungan Dengan Inspektur Tambang Terkait Pelaporan Ketelakaan Kalau Zaman Dulu Mungkin Zaman Sosmed Itu Masih Sangat Terbatas Informasi Sangat Mudah Bisa Di Apa Ya Sangat Mudah Bisa Di Bisa Di Handle Oleh Perusahaan Gitu Ya Kalau Ada Terjadi Ketelakaan Misalnya Sudah Terpenuhi Lima Unsur Ketelakaan Tambang Maka Otomatis Pihak Luar Enggak Boleh Ikut Terlibat Karena Namanya Ketelakaan Tambang Itu Yang Punya Kewenangan Untuk Melakukan Investigasi Inspektor Tambang Mereka Pihak Lain Harus Minggir Karena Itu Sudah Ada Regulasinya Sudah Jelas Di Dalam Regulasi Undang-Undang Disebutkan Semacam Itu Nah Sekarang Kontaknya Sedikit Berbeda Karena Memang Yang Tadi Katakan Saya Katakan Media Sosial Itu Apa Ya Istilahnya Sangat Cepat Sekali Berita Itu Tanpa Disadari Harus Bocor Keluar Akhirnya Pada Saat Terjadi Ketelakaan Yang Sebenarnya Murni Ketelakaan Tambang Akhirnya Pihak-pihak Eksternal Yang Tidak Relevan Yang Tidak Terkait Yang Tadi Dikatakan Misalnya Kepolisian Salah Satunya Akhirnya Ikut Terlibat Kedalam Padahal Sebenarnya Kepolisian Itu Adalah Dia Hanya Menyelidiki Kalau Memang Ada Unsur Terkait Kriminalitas Ya Nah Itulah Yang Tentunya Disini Kondisinya Berubah Dengan Zaman Yang Dulu Dikatakan Tadi Sebenarnya Kalau Kita Mengatu Dengan Berdasarkan Undang-Undang Regulasi Ada Lima Kriteria Kecelakaan Tambang Dan Tidak Perlu Sebutkan Semuanya Insyaallah Sudah Paham Maka Sudah Seharusnya Informasi Itu Sebisa Mungkin Sebisa Mungkin Dari Pihak Perusahaan KTT Hanya Cukup Di Internal Perusahaan Itu Saja Pak Jangan Sampai Melibatkan Pihak Kepolisian Yang Nanti Akan Mengakibatkan Tarik Ulur Kepentingan Kalau Saran Sasi Begitu Jadi Jangan Sampai Karena Kalau Nanti Sudah Sudah Terjadi Tarik Ulur Akhirnya Kasusnya Demikian Inspektur Tambang Sudah Memerintahkan Bahwa Junit Ini Adalah Jangan Diderek Karena Belum Investigasi Belum Selesai Tapi Karena Kepentingan Kepolisian Yang Lain Menyangkut Mungkin Menyelit Untuk Kriminalitas Akhirnya Mungkin Alat Akhirnya Diderek Untuk Tujuan Kepentingan Si Polisi Tadi Jadi Nah Saya Kurang Tahu Pak Karena Saya Dari Pihak Pihak Pemerintah Tentunya Tapi Yang Saya Bisa Mungkin Sampaikan Informasi Terkait Regulasi Kemudian Apa Itu Ketelakaan Tambang Itu Hendaknya Harus Dikomunikasikan Juga Sampai Ke Pihak Pihak Eksternal Yang Kemungkinan Ada Kaliannya Terlibat Dalam Proses-proses Semacam Ini Pak Supaya Artinya Tidak Lagi Timbul Tarik Ulur Kepentingan Gitu Pak Saran saya Hanya Sampai Disitu Mungkin Bagaimana Menurut Pak Denny Bagaimana Pak Pak Denny Denny Kopi Kopi Pak Emang Itulah Kita Jadi Dengan Polisi Kayaknya Kayak Tidak Ada Apa Ya Ya Ngambil Lahan Lahan Betul Ya Kita Selesai Dulu Di Kita Tapi Ternyata Perusahaan Juga Tidak Bisa Galang-galangin Pak Polisi Untuk Masuk Kesitu Karena Memang Jahan Manusia Kan Susah Ya Berita Itu Cepet Kalau Dulu Pak Di Repot Ada Ketelakaan Tambang Fatality Itu Belum Tentu Seluruh Indonesia Dengar Artinya Informasi Itu Benar-benar Dikip Hanya Untuk Kepentingan Perusahaan Bahkan Ada Aturan Main Kalau Siapa Yang Menyebarkan Foto Dulu Kan Ketahuan Siapa Yang Foto Itu Langsung Bisa Kena PHK Bisa Kena Tidakkan Disiplin Sekarang Problemnya Informasi Itu Tidak Bisa Dicegah Lagi Jadi Akhirnya Kita Infeksi Seadanya Jadi Mungkin Tidak Akurat Sudah Sudah Ilang Semua Ya Mungkin Perlu Proses Ini Pak Bapak Dari Pemerintah Bisa Menyalankan Proses Sosialisasi Terkait Regulasi Permain 26 Ya Harus Disampaikan Juga Ke pihak Eksternal Yang Terkait Pak Kayak Kepolisian Jadi Dia Tahu Batas-batasnya Ya Pak Ya Jangan Sampai Ngurusin Lahannya Orang Atau Karena Mungkin Mereka Merasa Oh Ini Ada Unsur Kriminal Ya Jadi Teman-teman Yang Pengawas Di sini Hati-hati Ya Pak Sekarang Itu Ketelakaan Juga Bisa Dipidanakan Ya Jadi Harus Ketelakaan Benar-benar Kita harus Komit Bisa Tegah Di tempat Kita Pak Karena Kalau Enggak Anda sekalian Ya tadi Kayak Kasus Pak Denny Bisa Aja Salah Satu Dari Kita Masuk Penjara Gara-gara Anak Buah Kita Celaka Ya Jadi Waspada Makasih Pak Denny Ya Pak Denny Dari mana Pak Dari Aceh Jawa Barat Jawa Barat Pak Oh Jawa Barat Ya Makasih Pak Denny Nanti kapan ketemu Pak Di Yasmin Oke lanjut Lanjut Dari Pak Dharma Untuk idealnya Kapan paling lambat Dilakukan investigasi Dan berapa lama Limit waktu kita Melakukan investigasi Insiden Dari Pak Dharma Setepatnya Pak Dharma Dari mana Pak Dharma Dari keluarga baik-baik ya Pak Pak Dharma Dari mana Pak Dharma Dari mana Pak Dharma One Oke Kalau Saya katakan Unmood Belianya Unmood Pak Oh ya Saya katakan Ketelakaan itu Harus diinvestigasi Setepatnya Pak Lebih cepat Lebih baik Lebih cepat Lebih baik Karena tadi Kata Pak Denny Untuk menghindari Bukti-bukti Eviden-eviden Hilang Atau Bias Jadi lebih Cepat Lebih baik Makanya Informasi Ketelakaan itu Kalau ada Ketelakaan berat Atau Fatality Inspektor Tambang akan Datang ke site itu Satu kali 24 jam Pak Dia tidak akan Menunda-nunda Karena kalau Seandainya dia akan Semakin Menunda Maka Bukti-bukti Eviden Akan Hilang Nah Batas waktu Investigasi Berapa lama Tidak ada Batas waktunya Selama Data 4P Plus 1O Itu Belum Memadai Ya masih ada Harus ditaris Sampai ketemu Apa Benang merahnya Apa Ketelakaan itu Kalau Ketentuan di ESDM Pak ya Di Inspektor Tambang 5 hari ya Pak Denny ya Mohon Tidak di mute Pak Pak Denny Berapa 5 hari ya Pak ya Yang Sudah-sudah 5 hari Tergantung Atasan Pak Oke 5 hari ya Di Jawa Barat Malah Udah Satu hari aja Gitu kan Oh Itulah komitmen Tadi ya Pak ya Tapi Biarnya sih 5 hari 5 hari ya 5 hari Ikut dengan pusat Itu 5 hari Bahkan bisa lebih Pak Ya bisa lebih Kalau datanya 4P Kalau di Dinas ini Ya kan Nyangkut ini juga sih Masalah Bidin serhasil Pak Jadi Cuman 1 hari 2 hari Gitu-gitu Waduh Tapi Biarnya kan Di internal Sudah melakukan Investigasi dulu ya Pak Jadi data-data itu Sebenarnya nanti Banyak diambil Dari tim Investigasi internal Perusahaan ya Pak ya Jadi nanti Dari Inspektor Tambang Melanjutkan ya Ya Oke Baik ya Pak Dharma ya Oke Terima kasih Pak Rahmat Pak Rahmat Terima kasih Ini udah melewati Batas waktu Sedangkan pertanyaan Masih banyak ini Apa mau dilanjut Atau bagaimana ini Seberapa nih Udah jam 12 Lewat 5 Mungkin ada sebagian Tempat-tempat kita Satu pertanyaan lagi Nanti kita jawab Secara tertulis Boleh yang lain Oke Silahkan Jadi Saya ambil Pertanyaannya Pak Yang dibawahnya Pak Denny tadi Dari sebuah kasus Investigasi untuk menemukan Titik point closing Dengan metode 5Y Seperti apa ya Itu mungkin Yang bisa Saya ambil Dari siapa Dari Pak Denny Pak Fahru Rozi Pak Denny Eh Pak Fahru Rozi Fahru Rozi Fahru Rozi ya Dari sebuah kasus Investigasi untuk menemukan Titik point closing Dengan metode 5Y Seperti apa ya Jadi gini 5Y closing 5Y Itu adalah Sebenarnya Metode pertanyaan Yang Nanti Ujung-ujungnya Adalah akan ketemu Penyebab dasarnya Apa disitu Jadi kadang-kadang Tidak sampai 5Y yang kelima 5Y yang ketiga pun Sudah akan ketahuan Penyebab dasarnya Intinya gitu Jadi 5Y ini adalah Salah satu teknik Yang Sebenarnya kalau Seadanya nanti kita Training offline Itu bisa dipraktekan Pak Pak Pauzik ya Jadi misalnya Tadi Mengapa Mobil Bisa masuk jurang Misalnya Nah nanti akan ketemu Banyak jawaban disitu Oh masuk jurang Karena gak ada tanggul Oh masuk jurang Karena drivernya ngantuk Oh masuk jurang Karena ngebut Akan ada banyak-banyak Pertanyaan Nanti akan Masing-masing pertanyaan Masing-masing jawaban Tadi akan kita lanjutkan Dengan pertanyaan berikutnya Mengapa dia ngantuk Kalau misalnya Yang tadi kita tanyakan Yang di ngantuknya Mengapa kok dia ngantuk Nah dia akan Ada jawaban berikutnya lagi Oh karena Ngantuk dia Kerja sampai Sebelumnya Kerja sampai jam 12 malam 12 malam misalnya Atau karena apa lagi Kemudian akan ditanyakan lagi Kenapa dia kerja sampai jam 12 malam Karena Misalnya Tuntutan Produksi Misalnya Ya Tuntutan produksi Atau karena nanti ada jawaban lain Misalnya karena ngejar bonus Atau apa Nah kenapa kok Tuntutan produksi Karena apa lagi Nah akhirnya ketemu pak Yang pasti setelah titik akhir 5Y tadi Atau Nggak usah sampai 5Y Itu akan ketahuan Sebab dasarnya apa Tadi kenapa ngantuk Karena dia kerja sampai jam 12 malam Kenapa dia harus kerja malam Diperintah oleh atasannya Karena dia Mengapa dia diperintah atasnya Untuk ngejar tajak produksi Nah akhirnya ketahuan pak Penyebab dasarnya adalah Karena Tadi mungkin dari aspek Apa nih Akan ketahuan Dikaitkan dengan Apa Penyebab-penyebab dasar Yang ada tadi pak Yang penyebab-penyebab dasar disini Nah Apakah mungkin dari Faktor pekerjaan Atau faktor pribadinya Itu akan ketahuan Ya gitu Nah inilah yang harus Kita pegang nanti Ujungnya itu disini Yang akan kita ketahui Oh kenapa dia Ngantuk Karena ngejar produksi Oh berarti dia mengalami Stress fisik Atau stress mental Nah ini faktor pribadinya ini Nah nanti kita akan Kaitkan dengan Ke Penyebab dari manajemen Organisasi Nah akhirnya akan kita rangkaikan Kira-kira rekomendasinya Berikutnya apa nih Supaya tidak terjadi Orang itu mengalami Stress fisik Atau stress mental Prinsipnya secara Secara singkat Mungkin begitu ya Pak Pak Ozi ya Saya gak bisa Menelah Karena gak ada praktek langsungnya Kalau ada praktek langsungnya Enak Paham ya Pak ya Maksudnya Disini 5Y question Oke baik Terima kasih Pak 5Y question disini Adalah untuk Menggali Agar kita Sampai ketemu Pada penyebab dasar Intinya Rekomendasi Eksiden Itu adalah Harus sampai Menyentuh ke penyebab dasar Jangan Jangan hanya Penyebab langsungnya Tok Kalau penyebab langsungnya Tok yang Anda Rekomendasikan Itu berarti Anda Hanya akan Sifatnya Sementara Kecelakaan berulang Akan terjadi lagi Tapi kalau Santainya Rekomendasi itu Sampai ke Menyentuh penyebab dasar Insya Allah Ini adalah Sifatnya lebih Kepermanen Tapi sekali lagi Tentunya Perlu dievaluasi Terus Perlu Dimonitor Terus Dalam safety itu Adalah seperti itu Tidak hanya Sekali Sudah menyelesaikan Proses semuanya Tidak Makanya Di dalam slide saya Yang terakhir tadi Adalah Bahwa Disini adalah Saya katakan Sebentar Maaf Oke ya Nah Nah disini pak Disini Yang saya katakan disini Bahwa penerapan itu Diukur Dievaluasi Dievaluasi Diukur Terus menerus Secara berkelanjutan Baik Saya rasa itu Ya Baik pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih